Su Zen Hua benar-benar patuh Pada saat ini, Raja Bulu Hijau, Li Zhe Ching, penguasa lima racun, dan Su Fang mungkin memikirkan hal yang sama. Su Fang berkata dengan puas, Su Zen Hua, kamu telah melakukannya dengan baik. Aku akan memenuhi janjiku dan memberimu mutiara abadi pemurnian Yuan yang dimiliki pangeran ketiga. Berlututlah. Menguasai, Su Zen Hua segera berlutut. Tidak hanya dia berlutut, ribuan ahli di belakangnya juga berlutut. Masing-masing dari mereka dengan tulus yakin. Pada titik ini, mereka benar-benar memilih untuk dimakamkan bersama pangeran ketiga. Dia memadatkan kekuatan belenggu dan kemudian menjentikkan jarinya. Belenggu tanpa batas dan manik abadi perlahan turun ke kepala Su Zen Hua di depan semua orang. Dia merangkak sampai manik abadi memasuki tubuhnya dan menanamkan jejak dengan kekuatan belenggu. Mulai saat ini, putra mahkota Zen Hua benar-benar menghilang. Para raksasa juga menghela nafas lega. Su Zen Hua ini sepertinya tidak dapat diprediksi dan berubah-ubah. Jika dia benar-benar memiliki motif tersembunyi, akan sangat sulit mengendalikannya. Para ahli lainnya secara pribadi telah menyaksikan Su Fang menepati janjinya dan memberikan benda dao kepada Su Zen Hua. Mereka sangat tersentuh dan bahkan memberikan item dao kepada orang luar. Kekaisaran Zen Yuan benar-benar tidak bisa melakukan ini. Tidak ada kekuatan atau orang yang dengan mudah memberikan item dao kepada orang luar. Ayo pergi. Su Fang memanggil Flame Clued Spirit God dan menyuruh tiga raksasa serta Su Zen Hua melayang di atasnya. Dia memimpin para ahli untuk terbang ke tanah. Flame Clued Spirit God membawanya dan sangat mudah untuk diterbangkan. Dalam perjalanan, Su Fang menyuruh Su Zen Hua memerintahkan semua pasukan kekaisaran Zen Yuan untuk berkumpul di bekas markas mereka. Dalam perjalanan, Kaisar Vermilion dan Naga Bumi Sembilan Segmen membawa sekelompok goblin besar untuk berkumpul. Untungnya, Big Goblin tidak memakan banyak korban jiwa. Para ahli yang dipimpin oleh sepuluh ahli hebat juga datang dari segala penjuru. Qin Yuan Hou, Tetua Agung Hei Zun, Penerangan Luas Raja Suci, dan Tetua Agung Hong Lian. Sepuluh ahli hebat juga terluka parah. Hanya sekitar enam ribu dari sepuluh ribu ahli yang selamat. Kebanyakan dari mereka yang tewas dalam pertempuran berada di alam bencana. Setelah Su Fang mendapatkan kembali kekuatannya, dia membagikan sejumlah besar pil afrodisiak, yang telah menyatu dengan esensi darah dewa, kepada semua orang. Tim perlahan-lahan mendarat di tanah yang hancur. Su Zen Hua dapat melihat sisa-sisa pasukan kekaisaran Zen Yuan terbang menuju reruntuhan. Jumlah mereka semakin banyak. Su Zen Hua menggunakan kemauannya dan orang-orang ini secara bertahap membentuk sebuah kam. Saat ini, terdapat lebih dari tiga puluh ribu orang. Kedua belah pihak menderita kerugian besar. Selain para penggarap di kedua sisi, ada sekitar 20 ribu budak yang tersisa. Budak-budak ini ditangkap oleh kekaisaran Zen Yuan untuk memigrasikan planet ke kekaisaran Zen Yuan. Kebanyakan dari mereka tidak berpartisipasi dalam perang dan cukup beruntung untuk bertahan hidup, namun sejumlah kecil dari mereka tewas dalam kobaran api perang. Para budak sebenarnya adalah kultifator, tetapi mereka dibelenggu oleh kekaisaran Zen Yuan. Mereka diracuni dan disegel di jindan mereka, sehingga mustahil bagi mereka untuk berkultifasi. Ditambah dengan fakta bahwa dia sedang diawasi, dia tidak akan pernah bisa mendapatkan kembali kebebasannya. Tapi sekarang, Su Fang mengumumkan di depan mereka bahwa mereka adalah orang-orang bebas, tetapi mereka harus bekerja sama dengan migrasi dunia kaisar manusia ke galaksi Nebula. Para budak sangat bersedia, Su Fang membiarkan mereka mengikuti Big Goblin dan terbang ke belakang dunia kaisar manusia. Su Zen Hua, bawa orang-orang ini dan istirahat dulu di sini. Su Fang tidak langsung menekan puluhan ribu orang ini. Dia membiarkan Su Zen Hua mengawasi mereka, dan kemudian membiarkan Qin Yuan Hou dan ahli lainnya beristirahat di dekatnya. Ada pun, Su Fang. Bersama dengan Raja Bulu Hijau, Li Zhe Ching, dan penguasa lima racun, mereka segera tiba di belakang jalur sungai star tempat dunia kaisar manusia berada. Di depan mereka ada pusat sungai debu bintang, dan di belakang mereka ada galaksi Nebula. Su Fang memerintahkan di udara, Su Huang, sembilan segmen naga bumi, kalian berdua akan memimpin para komandan muda dan menjadi kekuatan utama migrasi dunia kaisar manusia. Para pembudidaya budak ini hanya dapat membantu kalian. Tiga senior dan aku akan mengendalikan asal mula dunia kaisar manusia. Mari kita bekerja sama dan memindahkan dunia kaisar manusia keluar dari sungai bintang debu ini. Semua orang segera mulai bergerak. Para budak dengan patuh mendengarkan perintah Su Fang dan melayang pada jarak tertentu dari dunia kaisar manusia bersama Big Goblin. Melihat sekeliling sungai star dan dunia kaisar manusia yang luas, Su Fang tiba-tiba merasa sangat tidak berdaya. Dengan tubuhnya yang terluka parah, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Penguasa lima racun berkata, Nak, jangan khawatir tentang hal lain. Kamu bertanggung jawab untuk melepaskan kekuatan dunia. Kami akan melepaskan kekuatan sihir dan truki untuk bekerja sama denganmu. Sungguh mengharukan. Untungnya, ada pukulan besar kali ini. Mendesak kekuatan dunia, tiga tembakan besar menyimpan kekuatan sihir dan kisejati mereka di tubuh Su Fang. Su Fang bisa segera menggunakan kemampuannya. Setelah menunggu beberapa saat, Su Fang mendesak warisan kaisar manusia dan menggunakan kekuatan dunia untuk menembus seluruh dunia kaisar manusia, mengubahnya menjadi penghalang. Penghalang dunia. Menyelimuti dunia manusia kaisar seharusnya menjadi penghalang dunia. Namun ternyata tidak demikian. Hanya saja asal-muasal dunia kaisar manusia telah terkondensasi di permukaan dunia kaisar manusia, membentuk penghalang dunia untuk memudahkan Su Fang mengendalikan seluruh planet. Suara mendesing. Suara mendesing. Rantai terus terkelupas dari penghalang. Zhu Huang, sembilan segmen naga bumi memimpin Big Goblin dan lebih dari 20 ribu budak. Mereka juga secara aktif mendesaki sejati mereka untuk bertemu dengan rantai dan bergabung dengan mereka. Rantai ini dibentuk oleh kekuatan dunia kaisar manusia dan belenggu. Itu bukanlah harta ajaib, tapi kemampuan yang hebat. Hanya Realm Master yang bisa menggunakan kendali rantai yang luar biasa itu. Saat ini, seluruh dunia kaisar manusia berada di bawah kendali Su Fang, Raja Bulu Hijau, Li Zhe Ching, dan penguasa lima racun. Mereka berempat bekerja sama untuk membelenggu dunia kecil. Bangkit! Big Goblin kembali ke bentuk aslinya. Saat sembilan segmen naga bumi mengangkat lengannya dan berteriak, mereka menyatukan rantainya dan mulai bertarung dengan lebih dari 20 ribu budak. Dengan langkah kecil demi langkah, mereka perlahan-lahan memindahkan dunia manusia kaisar. Memindahkan dunia kecil. Hanya maha guru Realm yang bisa melakukannya. Tentu saja kekuatan alam juga bisa melakukannya. Manusia tidak bisa melintasi langit berbintang, jadi hanya Realm Master yang bisa melakukannya. Kekaisaran Senyuan adalah kekuatan Realm Master dan memiliki banyak cara untuk menggerakkan dunia kaisar manusia. Bahkan Doichi pun akan kesulitan melakukannya. Adegan ini sangat mengejutkan. Tidaklah berlebihan jika menyebutnya sebagai keajaiban. Dunia kaisar manusia perlahan-lahan bergerak seolah-olah telah mengakar. Ototot Big Goblin dan para penggarap sama tegangnya dengan pelat baja. Tapi saat dunia kaisar manusia bergerak semakin cepat, semua orang perlahan-lahan menjadi rileks. Pada akhirnya, dunia kaisar manusia bergerak dengan kecepatan manusia. Dengan puluhan ribu orang bergerak, ia mulai bergerak perlahan menuju Sterry Passage. Sekitar setahun kemudian, puluhan ribu Master terbang. Saudari Yu datang sesuai rencana. Mereka telah berhasil membuka seluruh Sterry Passage. Setelah bertemu, Su Fang meminta Saudari Yu untuk memimpin para Master dari Sekte Ilahi untuk terus memindahkan debu ke belakang untuk memblokir jalur berbintang. Para Master dari Sekte Ilahi menutupi bagian belakang dunia kaisar manusia. Untuk mempercepat, atau setidaknya mempertahankan kecepatan ini, Su Fang mengeluarkan lebih banyak pil kekuatan abadi dan memberikannya kepada para budak. Ketika para budak melihat pil itu, mereka menangis dengan sedihnya. Siapa yang tidak memperlakukannya sebagai harta karun? Ditekan oleh kekaisaran senyuan, mereka hanya bisa mati karena kelelahan. Mereka tidak menyangka akan mendapatkan pil yang begitu berharga dari Su Fang. Setelah meminum pil, kekuatan dan vitalitasnya jelas berbeda dari sebelumnya. Karena tidak bisa bercocok tanam, mereka hanya bisa menyianyiakan asal-usulnya. Para budak telah berpindah-pindah dunia kaisar manusia sepanjang tahun. Kis spiritual dan asal-usul mereka terus dikonsumsi. Hampir tidak ada bedanya dengan kematian. Sekarang, dengan kekuatan luar biasa dari pil kekuatan abadi, mereka mengalami pemulihan sesaat. Seperti yang diharapkan Su Fang, kecepatan migrasi hampir dua kali lipat. Namun kecepatan ini tidak bertahan lama sebelum terpengaruh. Ini merupakan pengaruh yang tidak dapat diprediksi dan tidak dapat dihentikan. Sterry Passage ini tidak diam. Kekuatan alam pada galaksi debu ini telah mendominasi galaksi ini sehingga menyebabkan ruang galaksi berada dalam keadaan bergerak. Oleh karena itu, banyak debu yang telah dipindahkan di masa lalu memasuki Sterry Passage. Ketika dunia kaisar manusia bergerak, ia bertabrakan dengan bahan-bahan ini dan bahkan bergesekan dengannya, yang mempengaruhi Su Fang sampai batas tertentu. Jika bukan karena upaya bersama semua orang, dunia kaisar manusia akan perlahan berhenti, seperti meteorit besar yang tertanam di pusat galaksi. Semua ini diharapkan oleh Su Fang dan yang lainnya. Butuh beberapa tahun untuk keluar dari galaksi debu ini. Su Fang bisa saja menggunakan tahun-tahun ini untuk memulihkan kekuatannya dengan cepat, tetapi saat ini, dia harus fokus mengendalikan asal mula dunia kaisar manusia dan bekerja sama dengan semua orang dalam migrasi. Faktanya, Raja Bulu Hijau, Li Zhe Ching, dan penguasa Lima Racun semuanya sangat lelah. Mereka hanya bisa mengertakkan gigi dan bertahan. Dalam waktu kurang dari dua tahun, Saudari Yu mengirimkan berita bahwa bala bantuan kekaisaran Senyuan akhirnya tiba. Mereka datang dengan lebih dari selusin kapal surgawi, diperkirakan berjumlah ratusan ribu pasukan. Keluarga yang besar. Untungnya, ada debu di luar. Ketika kapal surgawi memasuki Sterry Passage, pasukan kekaisaran Senyuan bersiap untuk terbang ke galaksi. Setelah beberapa perhitungan, bala bantuan tidak lagi menjadi ancaman bagi Su Fang. Kecuali ada tuan yang tiada taranya yang bisa mengejar mereka, tentara tidak akan bisa mengejarnya. Tidak lama kemudian, Qin Yuanhou, Raja Sage Guangzhou, Penatua Heizun, dan master lainnya terbang keluar dari dunia kaisar manusia dengan dukungan lebih dari 6.000 orang. Su Zhenhua juga berinisiatif untuk datang bersama puluhan ribu ahli kerajaan Senyuan. Su Fang menciptakan lebih banyak rantai. Hasilnya, kecepatan migrasi meningkat beberapa kali lipat. Mereka mulai bergerak dengan kecepatan mendekati penggarap umur panjang, terus-menerus melewati jalur galaksi. Materi apapun yang menghalangi jalan mereka akan hancur berkeping-keping, menyebabkan ledakan di galaksi dekat jalur tersebut. Pada saat ini, semua orang melihat harapan dan santai. Puluhan ribu orang dan sebuah planet terpencil melintasi pusat Sterry Passage dan melayang ke kedalaman galaksi. Di sisi lain dari Sterry Passage, lebih dari selusin kapal surgawi melayang di galaksi. Ribuan jenderal berkumpul di galaksi. Pemimpinnya sebenarnya adalah Kaisar Biduk Agung. Kaisar Besar Biduk sekarang adalah seorang kultifator yang bereinkarnasi. Kekuatan dan auranya tidak sekuat para jenderal dan tetua di sekitarnya. Beberapa master terbang dari Sterry Passage. Tuanku, setelah merasakannya beberapa saat, kami tidak dapat menghubungi Pangeran Ketiga. Kami tidak dapat memperoleh tanggapan apapun. Tidak ada respon. Setelah mendengar ini, Kaisar Besar Biduk tiba-tiba menjadi kedinginan. Hanya ada dua kemungkinan. Pertama, Pangeran Ketiga dan yang lainnya telah terbunuh. Jika tidak, mereka akan bertarung dengan musuh dan tidak dapat menghubungi kita. Seorang ahli berkata, tetua kiri dan kanan mengawasi tempat itu. Bahkan jika penguasa lima racun datang secara pribadi, dia tidak akan bisa mendapatkan keuntungan apapun. Kita tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Bahkan jika kita tidak mengetahui situasi di dalam, kita masih harus mencari jalan keluar. Pasukan kita yang berjumlah ratusan ribu, bahkan jika sekte dewa lima racun keluar dengan kekuatan penuh, mereka masih akan hancur. Turunkan perintah raja ini. Menurut rencana, mulailah memindahkan pasukan ke galaksi. Iya. Banyak jenderal terbang menuju kapal surgawi. Adapun kaisar besar biduk, dia tidak bergerak sama sekali. Hanya ketika pasukan di sekitarnya membentuk formasi besar dan memasuki Sterry Passage barulah dia kembali ke kapal surgawi. Di kedalaman Sterry Passage, dunia manusia kaisar dengan cepat melintasinya. Sufang, yang masih membentuk segel, tiba-tiba memandang penguasa lima racun. Kekaisaran senyuan akhirnya mengambil tindakan. Ekspresi pemimpin sekte tidak berubah. Sudah terlambat. Jika mereka mengirimkan pasukannya tepat waktu dan mengambil tindakan, mereka akan tetap menjadi ancaman bagi kita. Tapi sekarang, kita sudah meninggalkan mereka. Itu adalah pasukan. Tidak mudah untuk terbang melalui jalur berbintang itu penuh dengan debu. Kita akhirnya merebut kembali dunia manusia kaisar. Tapi aku masih khawatir. Mari kita lihat apakah kekaisaran senyuan akan mempertaruhkan nyawa mereka untuk mengejar kita melintasi Sterry Passage dan masuk ke Sterry Passage. Jika mereka benar-benar tidak peduli dengan konsekuensinya dan mengejar kita, akan terjadi pertempuran berdarah. Su Fang memikirkannya dengan cermat. Dia tidak bisa mengkhawatirkan hal ini saat ini. Faktanya, dia tidak bisa terlalu memikirkannya. Dengan kekuatannya saat ini, dia masih tidak mampu menghadapi kekaisaran senyuan secara langsung. 712 Setelah hampir 10 tahun bermigrasi, dunia Renhuang akan meninggalkan planet berdebu ini di bawah kendali empat tuan yang tiada taranya. Jalur sungai berbintang di belakang mereka juga menghilang. Para master dari lima racun sekte surgawi semuanya kuat dan penuh energi vital. Tidak sulit bagi mereka untuk memindahkan debu tersebut. Selama periode waktu ini, mereka belum melihat tentara kekaisaran senyuan mengejar mereka. Agaknya, tidak ada yang memasang mata-mata untuk mereka. Jika mereka memberitahu, tidak akan mudah menemukan petunjuk apapun di galaksi debu. Nebula itu muncul di sekitar mereka pada suatu saat. Mereka telah meninggalkan tepi galaksi yang berdebu. Di depan mereka ada galaksi nebula yang dingin dan bahkan lebih berbahaya. Mereka akhirnya berhasil. Tidak hanya para majikannya yang merasa lega, tetapi goblin besar dan para budaknya juga memperlambat migrasi mereka. Segera, seluruh dunia Renhuang ditelan oleh nebula tersebut dan perlahan-lahan menghilang. Nebula Ini adalah zat yang sangat umum dan kompleks di bimah sakti yang tak ada habisnya. Itu bukan hanya awan, tetapi juga kekuatan mengerikan yang dapat membelenggu kehidupan, energi vital, dan kekuatan ilahi. Biasanya langit berbintang dengan nebula dilarang bagi manusia. Begitu mereka memasuki nebula, mereka akan kehilangan arah, dan tidak mampu menyerap energi. Akibatnya, mereka tersesat dan mati. Di dunia kecil, selama masih ada nebula, itu adalah area terlarang di mana tidak ada manusia yang bisa ditemukan. Terutama di langit berbintang di mana dunia Renhuang berada, nebula tersebut terlalu mengerikan. Bahkan master seperti Grand Elder akan tersesat jika mereka masuk. Hanya Realm Lord yang dapat mengendalikan kekuatan dunia dan makhluk abadi yang dapat memasuki nebula tanpa tersesat melalui sarana khusus. Namun meski begitu, dengan belenggu nebula, para penggarap tidak dapat bertahan hidup. Sufang telah mengeluarkan pil esensi darah abadi untuk Big Goblin, para budak, dan tuan di bawah komandonya berkali-kali. Puluhan ribu orang, puluhan ribu pil sekaligus. Mereka mengandung esensi darah abadi. Dia berpikir bahwa dua mayat abadi dan mayat setengah abadi yang dia peroleh dapat digunakan selama bertahun-tahun. Siapa yang mengira bahwa perebutan dunia Renhuang kali ini hampir akan melucuti seluruh mayat abadi? Konsumsi sumber daya telah mencapai tingkat yang mencengangkan. Tanpa esensi darah abadi dan pil abadi khusus, dibutuhkan setidaknya 30 tahun lagi untuk mengeluarkan dunia Renhuang. Entah berapa banyak dari mereka yang meninggal karena kelelahan. Empat tahun lagi berlalu. Ketika dunia manusia berdaulat memasuki kedalaman langit berbintang, para ahli dari Sekte Lima Racun Ilahi, di bawah kepemimpinan Saudari Yu, akhirnya menyelesaikan misi mereka. Mereka memblokir sebagian besar jalur sungai Star dan perlahan mengejar dunia manusia yang berdaulat. Adapun kekaisaran Senyuan, diperkirakan mereka sekarang seperti lalat tanpa kepala, masih mencari di kedalaman sungai Bintang Debu. Pada saat mereka menemukan Nebula Steri Sky, mereka membutuhkan setidaknya beberapa dekade untuk melakukannya. Hampir 20 tahun kemudian. Akhirnya, dengan upaya bersama semua orang, dunia Kaisar Fana bermigrasi ke markas yang sebelumnya didirikan di galaksi. Su Fang mengaktifkan markas terlebih dahulu, mengizinkan goblin besar, budak, puluhan ribu ahli, dan ahli dari Sekte Ilahi memasuki markas untuk beristirahat. Di angkasa luar, hanya Su Fang, penguasa Lima Racun, Raja Bulu Hijau, Li Zhe Ching, dan Saudari Yu yang tersisa. Mereka memandang ke dunia manusia berdaulat untuk sementara waktu, dan penguasa Lima Racun memandang semua orang. Dunia Kedaulatan Manusia selalu sunyi. Tanpa perlindungan penghalang dunia, dunia ini akan jatuh ke sungai debu bintang. Oleh karena itu, ia terkena debu sepanjang tahun, dan volume keseluruhannya rusak parah. Sekarang kita telah merebut kembali dunia Kedaulatan Manusia, kita harus membangun penghalang dunia sesegera mungkin dan mengubah dunia Kedaulatan Manusia menjadi dunia kecil. Agar dunia manusia berdaulat dapat memulihkan kisemangat dunianya, diperlukan setidaknya 100 tahun budidaya mandiri sebelum hutan dapat tumbuh di planet terpencil ini. Tidak mudah mengubah planet terpencil menjadi dunia kecil. Mengambil kembali dunia Kedaulatan Manusia hanyalah langkah pertama. Selanjutnya, mereka harus membangun World Barrier. Terlebih lagi, di World Barrier, mereka mungkin tidak bisa bertarung saat ini. Mereka semua terluka parah, dan kis spiritual mereka hampir habis. Pada akhirnya, semua orang kembali ke markas, tetapi ruang di markas tidak dapat menampung puluhan ribu orang. Sufang pertama-tama menyedot Big Goblin ke dalam pagoda 6 Jalan Suanhuang untuk memberi ruang. Akhirnya, dia memindahkan markas besarnya ke dunia Kedaulatan Manusia, dan menempatkannya di pusat bumi tempat Pangeran ketiga diam-diam menyerap esensi dunia. Dengan cara ini, ki roh dunia dari dunia manusia berdaulat tersedia untuk dikembangkan oleh semua orang. Li Haoji juga bertemu dengan Sufang dengan Bluturite True Demon. Kekuatan Bluturite sekarang sangat menakutkan. Setelah melahap manusia racun itu dan menggabungkan mereka dengan racun serangga abadi, bahkan penguasa lima racun tidak berani melakukan kontak dengan gas beracun tersebut. Adapun Li Haoji, selama ini, dia juga telah memulihkan banyak kekuatannya. Dia juga memberikan semua harta yang diperolehnya kepada Sufang. Agar semua orang pulih lebih cepat, Sufang mengaktifkan harta sihir terikat hidupnya. Dengan dukungan kekuatan sihir Komandan Junior, dia mengeluarkan kekuatan dunia bawah tanah dan menciptakan penghalang alami yang menyelimuti markas. Dengan cara ini, spirit ki alami mengalir ke dalam gua secara terus-menerus, memungkinkan semua orang untuk berkultivasi. Sufang juga membiarkan semua orang istirahat dulu. Saat ini, setiap orang membutuhkan waktu lama untuk mengisi ulang energinya. Seluruh dunia kedaulatan manusia kembali hening. Di mana-mana sunyi. Jauh di inti bumi. Dari dalam gua, ada penghalang yang mengarah ke inti bumi. Formasi yang dibentuk oleh pangeran ketiga dan tetua kiri dan kanan masih berdiri di atas urat roh batu asal. Sufang berkultivasi sendirian dalam aliran roh ini. Dia melahap sejumlah besar esensi darah abadi dan mengolah transformasi sembilan yang sembilan. Untuk pulih lebih cepat, dia juga menyerap sembilan yin truki, memungkinkan tubuhnya memasuki kondisi truki dual chultivision. Dengan cara ini, kecepatan pemulihannya jelas lebih cepat. Cedera Sufang kali ini tidak dapat dijelaskan. Seluruh tubuhnya hampir hancur oleh elemen petir. Untungnya, tubuhnya luar biasa dan ada kekuatan eksternal lain yang menetralisir sebagian serangan tersebut. Kalau tidak, dia akan berada dalam bahaya besar. Secara bertahap menjadi tenang, dan periode waktu berikutnya berlalu. Tiba-tiba, sesosok tubuh melewati saluran formasi dan sampai di tengah formasi. Tuan, ternyata adalah Su Zhenhua, mantan putra mahkota Zhenhua, anak angkat kaisar kekaisaran Zhenyuan. Su Zhenhua. Sufang melayang dalam keadaan bersila dan perlahan membuka matanya. Matanya setenang sumur kuno, kamu adalah orang yang pintar. Saya tidak peduli apakah kamu berpura-pura patuh kepada saya atau benar-benar bersedia melayani saya. Saya hanya akan mengatakan satu hal. Bahkan jika Anda adalah anak angkat putra kaisar Zhenyuan, sumber daya dan kekuatan apa yang dia berikan padamu, bisakah kamu menjadi seseorang seperti pangeran ketiga? Denganku di sini, kamu tidak bisa menjadi putra mahkota, tapi aku bisa memberimu sumber daya apapun yang kamu inginkan. Aku menang ini tidak membatasi Anda, tetapi itu tergantung pada seberapa besar kekuatan yang Anda miliki. Semakin kuat Anda, semakin tak terbatas pencapaian Anda. Ini adalah sesuatu yang kekaisaran Zhenyuan tidak akan pernah bisa berikan kepada Anda, dan kaisar Zhenyuan tidak akan pernah membiarkan orang luar menyukainya. Anda benar-benar memasuki garis keturunan bangsawan. Saya akan sangat berterus terang, saya harap Anda tidak memiliki kesetiaan, jika tidak, nasib Anda akan sangat menyedihkan. Su Zhenhua benar-benar mampu menjaga ketenangannya, wajahnya penuh ketenangan, mulai sekarang, bawahan ini adalah pelayan guru, dan akan mengikuti guru selamanya. Kekaisaran Zhenyuan itu sudah menjadi masa lalu, karena perkataan guru sangat benar, kekaisaran Zhenyuan benar-benar tidak bisa memberiku apapun. Mereka juga memperlakukanku sebagai orang luar, memberiku status, tapi aku tidak akan pernah menjadi anggota keluarga kekaisaran yang sebenarnya. Segera, ketika saya membangun penghalang dunia kaisar manusia, sekitar 100 tahun kemudian, saya akan mengambil tindakan melawan kekaisaran Zhenyuan. Saya hanya ingin Anda tahu bahwa saya, Su Fang, tidak hanya ingin menjadi penguasa alam dunia kaisar manusia. Ada lebih banyak dunia kecil di mataku. Di masa depan, apakah kekaisaran Zhenyuan akan mendominasi galaksi atau aku? Su Fang, tidak bisa memastikannya. Ayo, beritahu puluhan ribu orang itu para ahli kekaisaran Zhenyuan berkultivasi dengan jujur. Jika seseorang diam-diam menghubungi para ahli kekaisaran Zhenyuan, saya bisa membunuh mereka semua. Jika mereka tidak bekerja untuk saya, apa gunanya membiarkan mereka tetap di sisi saya? Bawahan ini akan mengurus masalah ini. Setelah menerima perintah tersebut, Su Zhenhua segera meninggalkan susunan geosentris. Untungnya, dia telah pulih sedikit, kurang dari sepersepuluh, tapi setidaknya itu akan memungkinkan Su Fang untuk mempercepat tubuh fisiknya dan mengintegrasikan semua jenis sumber daya. Melihat situasi di dalam tubuhnya, lukanya masih terlalu terlihat jelas. Meridiannya rusak, dan sebagian besar belum sembuh. Jika bukan karena tubuh sejati terate hitam, dia tidak akan pulih secepat itu. Inti dari pohon roh labu, lengan kiri kayu penjinak naga, dan darah abadi memiliki dampak terbesar pada kesembuhannya. Pangeran ketiga. Secara bertahap, tubuh tanpa kepala muncul di depannya dalam barisan. Pangeran ketiga. Tubuhnya penuh luka robek, dan tulangnya patah total. Ini adalah serangan terkuat Su Fang yang dikombinasikan dengan artefak Dao. Aorus kor pangeran ketiga penuh dengan esensi dunia kaisar manusia dan dunia dewa primordial. Huff, jika kekaisaran senyuan ingin memata-matai dunia kaisar manusia, tidak bisakah aku menelan esensi dunia dewa primordial di dalamnya? Tubuh pangeran ketiga dan menemukan cara untuk merebut kekaisaran senyuan di masa depan. Kali ini, dia tidak hanya memperoleh esensi dunia kaisar manusia, tetapi juga dunia dewa purba. Hadiah yang besar, ini benar-benar hadiah yang besar. Kebetulan dunia ini akan menyatu dengan dunia kaisar manusia pada tingkat yang lebih dalam. Dunia ini akan menyatu dengan semua yang telah diperoleh pangeran ketiga. Kaisar Vermilion, naga bumi sembilan segmen. Di bawah komando Su Fang, dua Big Goblin muncul di kiri dan kanannya. Su Fang menyuruh mereka pergi ke pinggiran aray geosentris dan melakukan penyergapan. Dia harus sangat berhati-hati. Siapa yang tahu kalau para ahli terkemuka dari kekaisaran senyuan akan datang mencarinya. Lebih baik berhati-hati. Kedua Big Goblin sama-sama memiliki artefak Dao. Bahkan jika kaisar senyuan datang, dia tidak akan bisa menyakiti Su Fang. Setelah melakukan semua ini, Su Fang mulai menggunakan awan api ilusi untuk membakar tubuh pangeran ketiga. Dia melepaskan gambar ilahi untuk mengendalikan aura ilahi guna mencegah aura bocor keluar. Seperti yang diharapkan dari seorang ahli top, proses pembakaran tubuh pangeran ketiga memakan waktu cukup lama. Ketika berubah menjadi debu, sejumlah besar esensi dari kitab suci Dewa Purba Kaisar Ilahi, Dunia Kaisar Manusia, Dunia Dewa Purba, dan beberapa kiaba diterjalin menjadi bola energi berbentuk manusia. Ini adalah kekuatan yang dikembangkan pangeran ketiga dalam hidupnya tanpa tubuh fisik. Dia langsung menyerap inti emas di kedalaman bola energi ke dalam tubuhnya. Dia menanamnya ke dalam Golden Core Origin. Sejak terakhir kali dia mengolah kitab suci Dewa Purba Kaisar Ilahi, asal inti emas telah menjadi ruang tempat ki kaisar terkondensasi. Anak bintang tujuh mungkin akan muntah darah jika dia tahu bahwa inti emas yang dia gunakan untuk mengembangkan doppelganger keduanya digunakan oleh Su Fang untuk mengembangkan jalan kaisar. Dia pertama kali menyerap inti emas ke dalam tubuhnya. Kemudian, dia melihat bola energi itu. Ini adalah kisejati kaisar yang dibentuk oleh perpaduan banyak kekuatan. Su Fang mengaktifkan telapak tangannya dan langsung menyerap bola energi berbentuk manusia dengan telapak tangannya. Seolah-olah pangeran ketiga masih hidup dan itulah jiwanya. Energinya seperti sutra yang terkelupas dari kepompong. Itu tersedot ke dalam tubuhnya sedikit demi sedikit. Kisejati kaisar terlalu ajaib. Itu juga berisi dunia Dewa Purba dan asal-usul dunia kaisar manusia. Pada saat ini, itu seperti sebuah berkah. Kecepatan pemulihan Su Fang jelas meningkat. Pada saat ini, asal-usul dunia Dewa Primordial di tubuhnya mulai menyatu dengan kisejati kaisar. Ini menyelamatkan Su Fang selama bertahun-tahun dan memungkinkannya bergabung dengan dunia Dewa Purba lebih cepat. Lambat laun, Su Fang merasakan kikaisar meningkat di tubuhnya. Nafasnya, tatapannya, dan proses sirkulasi kinya semuanya tanpa sadar dipenuhi dengan rasa kendali. Ini adalah kikaisar. Dia dilahirkan seperti ini. Bahkan dia tidak berpikir bahwa dia akan secara tidak sengaja mengembangkan jalan kaisar. Jalan kaisar. Siapa yang tahu betapa luar biasa dao besar ini ketika diolah secara ekstrim? Pada saat yang sama, inti emas Pangeran Sui juga menyatu ke dalam tubuhnya. Kekuatan Su Fang secara keseluruhan meningkat pesat. Terlebih lagi, inilah kekuatan yang paling dibutuhkan Su Fang saat ini. Sayangnya, segala sesuatu yang telah dilakukan Pangeran Ketiga dengan susah payah untuk mendapatkannya pada akhirnya sia-sia. Sebaliknya, hal itu membantu Su Fang, memungkinkan dia memperoleh kekuatan dunia kaisar manusia dan dunia Dewa Primordial dalam waktu singkat. Saat ini, di Sungai Debu Bintang di belakang Nebula Sterriskay. Di kedalaman Sungai Bintang Debu, banyak ahli Kekaisaran Senyuan sedang mencari aura Sungai Bintang Debu. Di atas meteorit raksasa di tengahnya, ada lebih dari selusin ahli Kekaisaran Senyuan mengambang. Kaisar diperagung yang jauh lebih muda juga ada di antara mereka. Mereka mengira dia adalah eksistensi tertinggi dengan kekuatan besar, tetapi mereka tidak menyangka dia berdiri di samping lelaki tua berjubah naga. Orang tua ini memiliki aura seorang kaisar tertinggi, dan sepuluh kali lebih kuat dari kaisar biduk agung. Tidak bagus, aura Saner telah menghilang. Bahkan jimat kehidupan yang ditanam di tubuhnya dan jimat guntur dari dunia besar telah menghilang. Orang tua berjubah naga sepertinya diam-diam merasakan seluruh sungai Bintang Debu. Saner sudah mati. Sial, dia membuatku kehilangan seorang putra. Aku juga tidak bisa merasakan aura putra mahkota alam sejati, lapor seorang pakar di belakang. Dia hanya anak angkat yang aku ambil. Aku masih bisa menerima yang lain, tapi kehilangan seorang anak laki-laki berkurang satu. Serahkan pesananku, temukan sungai Debu Bintang. Bahkan jika kita harus membalikkannya, kita harus menemukannya. Lelaki tua berjubah naga itu bergemuruh. Banyak ahli diam-diam terbang ke segala arah. Melihat bahwa dia masih marah, kaisar biduk agung berkata setelah beberapa saat, Saudaraku, karena kita tidak dapat menyelamatkan Saner, kita harus memikirkan cara untuk menemukan sungai Bintang Debu. Sekalipun kita tidak bisa mendapatkannya sungai Debu Bintang, kita harus membuat mereka yang menghujat kerajaan kita kehilangan akal. Apakah kamu punya saran? Orang tua berjubah naga dan kaisar biduk agung datang ke langit berbintang sendirian. Sebelumnya, ketika saya sedang berkomunikasi dengan Sekte Dao Wan, saya tidak sengaja mengetahui bahwa kabut lama Sekte Dao Wan yang naik beberapa ribu tahun yang lalu, yang juga merupakan kakak kandung Heart Image, Heart Dao Tian, akan turun ke bawah. Dunia. Dia abadi, dan karena kita memiliki musuh yang sama, mengapa kita tidak meluncurkan kerjasama skala besar dengan Sekte Dao Wan. Sebelumnya, kaisar ini diam-diam telah menghubungi Patriark Alam Atas. Sekte Dao Wan dan Dewa yang naik ke Alam Bawah memiliki hubungan kerjasama di Alam Atas, dan mereka berkultivasi di salah satu Alam Atas. Sejak itu rekan Sin Dao Tian ingin turun ke Alam Bawah, kaisar ini juga dapat meminta salah satu leluhur untuk turun ke Alam Bawah bersama Sin Dao Tian. Kita dapat menggunakan kesempatan ini untuk memanfaatkan dua Dewa dari Alam Bawah untuk membantu kita taklukkan Alam Bawah di sekitarnya, satukan tujuan besar, dan jadilah penguasa tertinggi Sungai Star. Itu bahkan lebih baik. Sin Dao Tian adalah monster. Dia adalah seorang kultifator dari generasi yang sama dengan kita, tapi dia naik sebelum kita. Dengan bakatnya, dia mungkin akan berhasil di dunia besar. Seseorang membunuh saudaranya, jadi dia, kami pasti akan bekerja sama dengan kami. Kami tidak hanya akan menghancurkan Sekte Lima Racun, namun kami juga akan merebut kembali Sungai Bintang Debu. Kalau begitu sudah diputuskan, karena kita punya rencana ini, kita tidak perlu terburu-buru mencari Sungai Bintang Debu. Menemukannya sama dengan memperingatkan musuh. Dengan Sungai Bintang Debu ini menghalangi, akan sulit bagi kita untuk menemukan mereka dan mengambil kembali Sungai Debu Bintang. Saudaraku, berapa lama waktu yang dibutuhkan seorang imortal untuk turun? Tidak mudah bagi seorang dewa untuk turun. Mereka harus mendapat izin dari berbagai tingkatan. Dewa biasa tidak bisa turun sama sekali. Mungkin tidak ada waktu pastinya dalam waktu singkat, tapi mungkin memerlukan waktu beberapa ratus tahun. Keabadian kerajaanku telah mengakar di dunia hebat. Masih ada orang yang berani mengancam kerajaanku. Itu terlalu bagus. Baiklah, penguasa lima racun dan seluruh sekte lima racun itu harus dibasmi. Kami akan menguliti para pemuja jahat itu satu persatu dan memakukan kepala mereka ke penghalang kerajaanku selamanya. Penatua berjubah naga itu mengangguk. Itu sudah pasti. Kaisar Besar Biduk berkata lagi, Saudaraku, ada satu hal lagi. Aku mengirimkin Yuanhou dan ahli lainnya ke alam Zuotian untuk merebut gerbang Sianza. Sepertinya mereka gagal. Bocah nakal bernama Sufang itu, yang menghancurkan tubuh asliku, melarikan diri dari gerbang Sianza lagi. Haruskah kita menunggu dewa turun dan juga membunuh jalan kita ke alam Zuotian? Terutama gerbang Sianza itu. Bahkan leluhur kita yang telah naik tidak memiliki artefak Dao yang tiada taranya. Menurut informasi yang dikumpulkan sejauh ini, gerbang Sianza memang merupakan artefak Dao paling kuat di antara artefak yang diketahui. Ini bisa direncanakan dengan baik. Saya akan berkomunikasi dengan alam atas lagi dan melihat apakah mereka mengetahui asal-usul gerbang Sianza namun, fokus kami masih di alam abadi. Saya mendengar dari nenek moyang alam atas bahwa warisan alam abadi juga mengandung rahasia besar. Itu sebabnya saya menghabiskan banyak upaya untuk mendapatkan alam abadi selama ini. Sekarang setelah hilang, dewa alam atas pasti akan marah. Tetua berjubah naga itu terkejut. Apapun yang terjadi, kita harus memanfaatkan dewa yang turun ke alam bawah untuk segera berkultivasi dan bersiap. Saat kita mendapatkan segalanya, kita bisa naik bersama dan mengikuti nenek moyang kita ke alam atas. Dua ahli tak tertandingi, yang juga merupakan penguasa Kekaisaran Senyuan, setelah berdiskusi, mereka dipenuhi dengan niat membunuh yang mendidih yang melanda galaksi. Ternyata tetua berjubah naga itu adalah Kaisar Kekaisaran Senyuan saat ini. Kaisar Senyuan. Tidak heran bahkan Kaisar Besar Biduk pun agak takut dan sopan di hadapannya. Di langit berbintang nebula yang tak berujung. Berbeda dengan langit berbintang di dunia, di mana langit dan bumi akan berubah warna dan angin serta awan akan bertiup kencang, yang ada hanya keheningan di sini. Alam abadi melayang di kedalaman nebula, menyatu dengan galaksi seperti meteorit. Jika tidak ada aura alam abadi, akan menjadi mimpi bodoh bagi ahli manapun untuk menemukan alam abadi. Master Sekte, mengapa Anda tidak tinggal sebentar? Saya khawatir Kekaisaran Senyuan sedang mencari dengan giat di langit berbintang yang berdebu. Beberapa tokoh yang memimpin puluhan ribu ahli dari Sekte Lima Racun Surgawi secara bertahap terbang keluar dari alam abadi. Li Zhe Ching, Raja Bulu Hijau, Penguasa Lima Racun, dan Saudari Yu keluar berdampingan. Penguasa Lima Racun berkata, Saya sudah berdiskusi dengan anak ini. Kali ini, kita akan merebut alam abadi dan mengalahkan Kekaisaran Senyuan. Mereka pasti akan berpikir bahwa ini adalah ulah saya dan tidak akan menggunakan cara apapun untuk berurusan dengan Sekte saya. Kita tidak bisa membiarkan Kekaisaran Senyuan mengambil keuntungan dari celah ini. Kedua barang antik tua itu tidak berdaya. Pada akhirnya, mereka hanya bisa menangkupkan tinju dan berkata, Kalau begitu, semoga perjalananmu aman. Setelah Penguasa Lima Racun membalas hormatnya, dia dan Saudari Yu memimpin para ahli perkasa dan secara bertahap meninggalkan kedalaman nebula. Sekte Master adalah sekutu yang dapat diandalkan. Raja Bulu Hijau menghela nafas pelan. Ketika dia tidak bisa melihat siapapun, dia kembali ke alam Zhootian bersama Li Zhe Ching. Jauh di dalam inti bumi. Su Fang, yang sedang dalam masa pemulihan, memadatkan beberapa segel dengan darahnya sebagai kekuatan utama dan mengirimkannya ke pembuluh darah batu roh besar di depannya. Segel darah juga mengandung esensi warisan alam abadi. Ternyata dia sudah mulai menyatu dengan alam abadi. Bergabung dengan dunia tidak hanya mengharuskan seseorang untuk memahami kekuatan dunia, tetapi juga menggunakan darahnya sendiri sebagai pengorbanan darah dalam esensi dunia. Di satu sisi, itu mirip dengan menyatu dengan harta ajaib. Di kedalaman dunia, ada banyak batu roh dan pembuluh darah roh yang dibentuk oleh esensi dunia. Untuk menjadi realm master, pertama-tama seseorang harus memahami sejumlah besar esensi dunia, kemudian menemukan ruang dengan lebih banyak esensi, dan kemudian menggabungkan darahnya sendiri dengan esensi dunia. Selain itu, Su Fang memiliki warisan alam abadi, yang merupakan hasil budidaya bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Sekarang setelah menyatu dengan Su Fang, warisan alam abadi adalah jembatan antara Su Fang dan dunia. Sebagai pendahuluan, ini memungkinkan Su Fang dan dunia kecil untuk menyatu lebih jauh. Tentu saja, ini hanyalah awal dari fusi. Saat ini, kultivasi saya tidak cukup, jauh dari cukup. Saya hanya bisa melakukan ini dulu dan mencoba menyatu dengan alam abadi. Dengan cara ini, saya akan dapat menggunakan kekuatan dunia di alam abadi, dan itu akan terjadi. Menjadi lebih mudah untuk menciptakan hambatan dunia di masa depan. Kultivasi masih menjadi masalah utama. Jika kultivasi saya tidak cukup, saya tidak akan bisa mengendalikan alam abadi. Untuk saat ini, saya harus mengambil langkah demi langkah. Setidaknya setelah menyatu dengan alam abadi, meskipun pasukan kekaisaran senyuan datang, saya akan memiliki kepercayaan diri untuk menghadapi mereka. Berdengung Su Fang berhenti memadatkan segel darah dan berhenti berkultivasi pada saat yang bersamaan. Di celah ilahi, you are khawatir. Tuan, Anda baru pulih kurang dari 30 persen. Tidak apa-apa. 30 persen sudah cukup. Dengan cara ini, tubuh fisikku bisa pulih dengan sendirinya. Aku harus menemukan lebih banyak asal-muasal dunia sekarang. Setelah berdiri, dia menyerap kedua Big Goblin ke dalam tubuhnya. Dia terbang keluar dari inti bumi dan muncul ke permukaan. Setelah meninggalkan permukaan, dia secara alami dapat merasakan ruang asal dunia di inti bumi. Ini adalah hasil fusi dengan segel darah. Begitu dia menyatu dengan lebih banyak segel darah, dia akan bisa merasakan lebih banyak kekuatan dunia dan menggunakannya. Su Fang mendesak kekuatan lingkaran penuh, gambar ilahi jadi Anulus bekerja sama dengannya dan warisan penguasa manusia di tubuhnya. Bayi yang dalam bukaan ilahinya tiba-tiba terbelah menjadi hantu yang tak terhitung jumlahnya, terbang keluar dari pupil Su Fang ke segala arah. Dengan membawa kemampuan penginderaan Su Fang dan aura warisan penguasa manusia, mereka terbang menuju permukaan terpencil di alam abadi. Sambil menunggu, bayi yang terus merasakan aura kuat dari asal-usul dunia. Namun, bukan itu yang dia cari, jadi dia terus menunggu. Untungnya, dia memiliki lempeng darah iblis sejati. Menggunakannya untuk mengaktifkan segel disintegrasi setan surgawi dan memberikan energi untuk bayi yang, Su Fang tidak akan merasa lelah. Bayi yang terus membelah menjadi ribuan gambar dan perlahan mencari di permukaan yang sunyi. Pada akhirnya, penantian ini butuh lebih dari 10 tahun. Ketika dia mengambil yang bayi, dia mendapatkan panen yang bagus. Dia bisa merasakan lebih dari 100 lokasi yang mengandung aura kuat asal-usul dunia. Kemudian, dia mengaktifkan kecepatan teleportasinya dan dengan cepat tiba di sebidang tanah yang luas. Dia mengaktifkan kekuatan warisan penguasa manusia dan menggabungkannya dengan kekuatan harta sihir kelahirannya untuk menembus kedalaman bumi. Dalam waktu kurang dari satu jam, dia tiba di inti bumi dan melihat mata air spiritual bawah tanah. Seluruh sungai bawah tanah dibentuk oleh untayan esensi asal. Oleh karena itu, kekuatan dunia di sini melewati ruang di mana pangeran ketiga muncul. Setelah menanam segel darah di ruang ini, dia kembali ke permukaan dan naik ke posisi kedua. Begitu saja, dia menanam segel darahnya sendiri di setiap tempat. Asal-usul dunia yang ia temui sebagian besar sama. Jika itu bukan batu asal Yuan, maka itu adalah esensi asal. Ada juga tambang kristal asal, sungai bawah tanah alami, gua bawah tanah alami, dan cairan spiritual inti bumi yang tak terhitung jumlahnya. Sungguh tidak terbayangkan. Jika dia tidak mendapatkan warisan penguasa manusia, dia tidak akan tahu bahwa ruang menakjubkan seperti itu ada di inti dunia kecil. Su Fang memasang segel darahnya secepat yang dia bisa. Setelah bola balik, dia menghabiskan waktu lebih dari 30 tahun sebelum akhirnya berhasil menanam segel darahnya di setiap ruang di dunia. Saat aku mencapai alam kenaikan di masa depan, aku mungkin bisa menggunakan klon tanpa batas untuk menanam segel darah. Dengan cara ini, aku bisa menghemat waktu. Mengambang di galaksi dan menatap dunia kedaulatan manusia, dia mengaktifkan segel darahnya. Segera, dia dapat dengan jelas merasakan kekuatan dunia datang dari ratusan tempat. Jumlahnya sangat melimpah. Akhirnya, dia menjadi tenang. Setelah perhitungan sederhana, dia memunculkan ekspresi heran. Sejak saya meninggalkan dunia Zhuotian dan datang ke dunia kedaulatan manusia, hampir 100 tahun telah berlalu. 100 tahun telah berlalu, Su Fang tidak dapat mempercayainya. Dia sudah menjadi seorang kultifator yang telah berkultifasi selama lebih dari 300 tahun. Dia tidak pernah menyangka umur manusia bisa mencapai 300 tahun. Penghalang dunia bahkan lebih sulit. Saya baru pulih 40 persen. Saya tidak memiliki kemampuan untuk membuat penghalang dunia. Hal yang tersisa, yang juga merupakan hal terpenting, adalah menciptakan penghalang dunia dan mengenakan satu set pakaian untuk planet ini. Tapi mengenakan set pakaian ini adalah sesuatu yang Su Fang tidak bisa lakukan. Saya tidak bisa melakukannya sendiri. Pertama, saya harus berada di alam ascension. Kedua, saya membutuhkan lebih banyak bantuan eksternal. Meskipun ada puluhan ribu orang, mereka belum pulih. Butuh beberapa waktu bagi mereka untuk melakukannya. Pulih? Aku juga belum pulih. Dia mulai menghitung dalam hatinya. 714. Aku harus meningkatkan kekuatanku sesegera mungkin. Hanya ada satu cara untuk melakukan itu. Menekan goblin besar dan menangkap komandan junior. Yang terbaik adalah jika mereka berjumlah 100 ribu orang. Dengan begitu, aku akan menggunakan harta karun natalku untuk perkuat komandan junior. Dengan bantuan para ahli itu, aku akan mampu menciptakan penghalang dunia dalam waktu singkat. Kekuatan adalah segalanya. Jika aku tidak mencapai level penguasa sektor dan bisa menghadapi para dewa, apa gunanya bergabung dengan dunia kaisar manusia? Begitu tuan sektor dan para dewa datang, dunia kaisar manusia akan hancur. Dihancurkan oleh mereka bahkan jika aku bisa melarikan diri. Menciptakan penghalang dunia bagi dunia manusia kaisar masih merupakan masalah besar. Akhirnya, dia menyerah. Dia segera kembali ke gua tempat tinggalnya. Dia mengumpulkan lebih dari 20 ribu budak dan meminta mereka meninggalkan dunia kaisar manusia. Namun, dia tidak menyangka sebagian besar dari mereka bersedia bertahan. Sejumlah kecil orang ingin pergi, tetapi mereka ingin menunggu pasukan kekaisaran Senyuan pergi. Karena itu yang terjadi, Su Fang mengizinkan mereka untuk tinggal dan membiarkan Qin Yuanhou, Raja Saga Refleksi Luas, Tetua Agung Terhormat Hitam, dan Tetua Teratai Merah mengambil alih. Su Fang juga meminta Su Zhenhua untuk mengumpulkan 30 ribu pembudidaya kerajaan Senyuan. Setelah bertahun-tahun, mereka telah menyerah sepenuhnya. Su Fang masih ingin menanamkan jejak itu di tubuh orang-orang ini. Itu harus dilakukan dengan sempurna. Katakan padaku, apakah ada dunia kecil dengan lebih banyak Big Goblin di galaksi dekat dunia Dewa Primordial dan Domain Primordial Abadi? Di tengah formasi, Su Fang memanggil Qin Yuanhou, Su Zhenhua, Raja Saga Refleksi Luas, Penatua Changhao, dan para ahli lainnya. Penatua Changhao segera keluar. Tuan, di galaksi di belakang Domain Primordial Abadi, ada sebuah dunia kecil yang disebut Dunia Melodi Abadi. Dunia kecil ini hanya memiliki penguasa sektor selama beberapa juta tahun. Sebagian besar darinya tandus. Meskipun beberapa kekuatan budidaya telah pindah ke sana, Dao benar masih belum sekuat Dao Iblis. Terutama ketika matahari surgawi terbit, Goblin besar yang tak terhitung jumlahnya mengamuk di dunia kecil di sekitar Domain Primordial Abadi. Jika tidak, Goblin besar akan melarikan diri ke Dunia Melodi Abadi. Dunia Melodi Abadi Ternyata ada ahli di sini yang pernah ke Dunia Melodi Abadi. Qin Yuanhou juga terus memperkenalkan, memang, seperti yang dikatakan Penatua Changhao, Dunia Melodi Abadi belum lama lahir, sementara dunia kecil lainnya telah lahir setidaknya selama puluhan juta tahun. Dunia Melodi Abadi didominasi oleh Demon Dao, dan kekuatan budidaya benar baru ada di sana selama jutaan tahun. Kekuatan budidaya masih lemah. Saya mendengar bahwa Master Sektor Dunia Melodi Abadi tidak baik atau jahat, dan dia jarang campur tangan dalam dunia kecil. Dia membiarkan Dunia Melodi Abadi berkembang sesuai dengan hukum alam, menghasilkan yang terkuat yang bertahan hidup, dan Dao Iblis menjadi kekuatan utama di sana. Su Fang punya ide di depan semua orang, dan memberi isyarat agar Su Zhenhua keluar, dan memerintahkan, Su Zhenhua, kamu dan aku akan pergi ke Dunia Melodi Abadi. Dengarkan perintahku, dan memulihkan diri serta berkultivasi di sini. Dengarkan perintah kedua senior, bahkan jika Kekaisaran Senyuan menemukan tempat ini suatu hari nanti, Anda tidak perlu khawatir. Dengan dua goblin besar dengan artefak Dao, dan Anda, bahkan jika Kaisar Kekaisaran Senyuan datang, dia menang, aku tidak bisa mengambil keuntungan darimu. Selain itu, mustahil bagi pasukan Kekaisaran Senyuan mengambil risiko memasuki galaksi nebula semacam ini. Dia kemudian bertanya kepada Qin Yuanhou, Raja Sage Guangzhou, dan Penatua Changhao secara rincin tentang Dunia Melodi Abadi. Mereka bertiga pernah ke sana sebelumnya, dan bahkan Su Zhenhua pun pernah ke sana beberapa kali. Raja Bulu Hijau, Li. Zeking dengan cepat bergegas mendekat, dan ketika dia mengetahui bahwa Su Fang akan pergi ke Dunia Melodi Abadi, dia mengerti mengapa Su Fang pergi ke sana. Dia melepaskan semua komandan junior pagoda 6 Jalan Xuanhuang, dan meminta Kaisar Vermilion dan Naga Bumi 9 segmen menjaga mereka. Sayangnya, hanya tersisa 635 komandan junior, dan sisanya tewas di Sungai Das Star. Setelah mengatur semuanya, Su Fang, Su Zhenhua, dan Li Haoji segera terbang ke kedalaman Sungai Bintang Debu. Mereka bertiga memasuki Sungai Debu Bintang, dan mereka menemukan ahli Kekaisaran Senyuan, tetapi jumlah mereka sangat sedikit, hanya sedikit lebih dari seribu. Su Zhenhua tidak mengalami banyak perubahan ekspresi, dan dia tidak melakukan sesuatu yang aneh. Jika dia benar-benar melakukan sesuatu, atau melapor kepada ahli Kekaisaran Senyuan, dia mungkin akan dibunuh seketika oleh Su Fang. Ketika mereka terbang ke tepi, mereka juga melihat sejumlah besar pasukan. Ini tidak normal, dan Kekaisaran Senyuan pasti sedang melakukan sesuatu. Untuk saat ini, Su Fang tidak mempedulikan hal ini, dan terbang menuju Sungai Bintang Debu di belakang Dunia Dewa Primordial dan Dunia Primordial Abadi. Di sekitar dua dunia kecil, terdapat banyak dunia kecil, seperti Dunia Naga Sejati dan Dunia Cahaya Abadi. Ada sekitar selusin planet, dan yang terkuat tentu saja adalah Dunia Dewa Primordial dan Dunia Primordial Abadi. Setelah terbang keluar dari Sungai Debu Bintang ini, hanya ada tiga planet di Sungai Bintang Debu yang jauh. Yang terakhir adalah Dunia Melodi Abadi. Su Zen Hua memperkenalkan kepada Su Fang, dua dunia kecil di depan Dunia Melodi Abadi adalah Dunia Debu Spiritual dan Dunia Persegi Surga. Kedua dunia kecil ini berada dalam kondisi budidaya normal, dan mereka semakin mendalami Melodi Abadi dunia. Ada juga banyak kekuatan Dao Iblis di dua dunia kecil ini, dan mereka jauh lebih kuat daripada Goblin besar di Dunia Primordial Abadi. Setelah Su Fang mengangguk, Li Hao Ji bertanya dengan prihatin, Saudara Fang, berapa banyak Goblin besar yang ingin kamu tangkap kali ini? Lebih banyak lebih baik. Saya bisa menekan seratus ribu Goblin besar, dan saya perkirakan tujuannya adalah menangkap sepuluh ribu Goblin besar. Akan lebih baik jika saya bisa menangkap seratus ribu Goblin besar. Seratus ribu Goblin besar. Pemburu Iblis Li Hao Ji tertegun sejenak sebelum perlahan menjawab, hanya sepuluh ribu Goblin besar. Seratus ribu Goblin besar, dan mereka sekuat Kaisar Vermillion dan Naga Bumi Sembilan Segmen. Bagaimana bisa ada seratus ribu? Saya tidak akan menolak siapapun. Anda memiliki buku surgawi penindasan elemen dan transformasi Iblis, dan saya juga memiliki artefak Dao dan Pagoda Enam Jalan Suanhuang. Akan lebih baik jika kita bisa bertemu dengan Goblin besar seperti Katak Abadi. Haha, aku sangat ingin bertemu dengan Katak Abadi. Kekuatan Li Hao Ji telah meningkat pesat akhir-akhir ini, dan dia masih memikirkan tentang Katak Abadi. Sambil tertawa keras, mereka bertiga meningkatkan kecepatan dan terbang menuju Sungai Das Star. Ada beberapa nebula di sekitar tiga dunia kecil, tapi sangat tipis. Setelah sekitar lima tahun perjalanan, mereka bertiga akhirnya melewati dunia debu spiritual dan dunia alun-alun surga, dan mereka dapat dengan jelas melihat dunia Melodi Abadi dengan mata telanjang. Itu memang sebuah planet yang terpencil. Penghalang dunia dipenuhi dengan aura yang luas dan dingin, seolah-olah itu adalah planet yang berada dalam keadaan beku. Dalam waktu kurang dari tiga bulan, mereka akhirnya tiba di dunia Melodi Abadi. Setelah memasuki penghalang dunia dan tiba di langit, mereka bertiga menarik nafas dalam-dalam dan menaiki awan ke langit. Mereka memandangi barisan pegunungan yang megah. Barisan pegunungan terhubung di ujungnya, seperti binatang raksasa yang berhibernasi di kedalaman bumi. Apa yang mereka bertiga rasakan adalah kesedihan. Hutan dan pegunungan sepertinya sedang hibernasi dan akan terbangun kapan saja. Li Hauji mencibir. Sebagian besar dunia Melodi Abadi adalah aura iblis. He he, ini memang merupakan tanah yang diberkati untuk menekan Big Goblin. Mari kita cari tempat untuk mengatur formasi dulu. Lagi pula, kita mungkin harus tinggal di sini untuk waktu yang lama. Setelah Su Fang selesai berbicara, mereka bertiga menggunakan teleportasi untuk mendekati tanah dan terbang ke kejauhan. Untungnya, Su Zen Hua memiliki peta kasar dunia Melodi Abadi. Mengikuti peta, kecepatan mereka menjadi semakin mencengangkan. Setelah melewati pegunungan yang tak terhitung jumlahnya, mereka tiba-tiba melihat beberapa kota atau vaksi budidaya. Ada juga vaksi kelas 1 di sini. Agar tidak menimbulkan masalah, mereka memilih untuk membuat penghalang rahasia di wilayah vaksi kelas 3 yang disebut Sekte Pedang Surga Terbakar. Menurut perkenalan Su Zen Hua, Sekte Pedang Surga Terbakar pernah menjadi vaksi kelas 1 di dunia Debu Roh lebih dari 100 ribu tahun yang lalu. Menurut catatan kuno, Sekte Pedang Surga Terbakar menyinggung vaksi terkuat di dunia Debu Roh, Sekte Kabut Abadi, dan mulai menurun. Pada akhirnya, mereka terpaksa pindah ke dunia Melodi Abadi. Karena Sekte Kabut Abadi berhubungan dengan master alam dunia Debu Roh, maka Sekte tersebut masih merupakan vaksi terkuat di dunia Debu Roh. Agar Sekte Pedang Surga Terbakar menyinggung vaksi seperti itu, hanya ada satu hasil, kehancuran. Sekte Kabut Abadi pernah berurusan dengan Doi Chi dan Kekaisaran Senyuan. Putra Mahkota Zen Hua telah datang ke dunia Debu Roh beberapa kali sebagai perwakilan Kekaisaran Senyuan, jadi dia memiliki pemahaman tertentu tentang berbagai vaksi di tiga dunia kecil ini. Setelah memahami ini, Su Fang tidak terkejut dengan kehancuran Sekte Pedang Surga Terbakar. Sekte Kabut Abadi, Sekte Pedang Teratai Hijau, dan Doi Chi adalah eksistensi yang tidak dapat disinggung oleh vaksi lain. Jika mereka menyinggung mereka, sama seperti Sekte Roh, hanya kehancuran yang menunggu mereka. Sebaliknya, sudah tidak terbayangkan bahwa Sekte Pedang Surga Terbakar masih bisa berdiri di dunia Melodi Abadi. Di kedalaman Ngarai, Su Fang membentuk formasi di Ngarai ini. Mereka bertiga mulai berkultivasi dengan tenang. Di sini seratus kali lebih baik daripada di dunia Kaisar Fana. Ki spiritual di sini berlimpah secara alami. Apakah itu kultivasi atau pemulihan? Itu lebih baik daripada di dunia Kaisar Fana. Setelah beristirahat selama beberapa bulan, Su Zen Hua mengikuti perintah Su Fang dan pergi jauh ke wilayah budidaya untuk mengumpulkan informasi rincin tentang kekuatan vaksi di Mendao di dunia Melodi Abadi. Ketika dia kembali, Su Fang dan Li Hao Ji memiliki pemahaman yang lebih jelas tentang dunia Melodi Abadi. Vaksi di Mendao di dunia Melodi Abadi didistribusikan di tiga benua. Benua tempat mereka berada saat ini adalah wilayah vaksi budidaya. Ada banyak habitat Big Goblin di dekatnya yang ditandai satu per satu. Di kedalaman wilayah yang luas, ada tiga benua. Goblin besar yang terkenal di dunia Melodi Abadi, dunia debu spiritual, dan dunia Tanah Surgawi berkumpul di sana. Mereka semua adalah eksistensi seperti Katak Abadi dan Kaisar Tikus Bor Langit. Ada begitu banyak Big Goblin sehingga tidak dapat dihitung. Selain di tiga benua, terdapat juga sejumlah besar Big Goblin di wilayah lain. Mustahil untuk menghitung berapa banyak Big Goblin yang tiada taranya. Pada akhirnya, Li Hauji mengutarakan idenya. Saudara Fang, ayo kita berpencar untuk menangkap para Goblin. Senang rasanya berpisah. Goblin besar yang kuinginkan bisa sekuat Katak Abadi atau sekuat Katak Abadi. Selama Goblin besar memiliki kekuatan alam Katak Abadi, ia bisa menjadi komandan kecilku. Su Fang berkata perlahan, aku baru saja melihat lebih dekat. Ada beberapa Goblin besar di dunia Melodi Abadi. Mereka mungkin hanya selangkah lagi untuk naik ke dunia besar. Mereka bahkan lebih kuat dari Katak Abadi. Saudara Li, kamu harus berhati-hati saat bertemu dengan Big Goblin seperti itu. He he, dengan kekuatanku saat ini, bukanlah masalah kecil menggunakan buku surgawi Transformasi Iblis Penindas Yuan untuk menekan mereka. Saya khawatir beberapa Goblin besar juga memiliki artefak Dao. Kami tidak memahaminya. Jika kami benar-benar bertemu dengan Goblin besar yang memiliki artefak Dao, Anda dan saya akan berada dalam bahaya. Selain itu, jangan tinggal di dalam wilayah Goblin terlalu lama. Tekan mereka selama beberapa hari dan kembali beristirahat sebentar. Saya mengerti. Saya akan pergi dulu. Li Hao Ji benar-benar tidak sabar dan segera terbang keluar dari ngarai. Tuan, apa yang harus saya lakukan? Saat ini, Su Zen datang ke depan Su Fang. Su Fang menunjuk ke langit. Anda bertugas menghubungi dunia Kaisar Manusia dan berkomunikasi secara diam-diam dengan Qin Yuan Hou. Saya ingin mengetahui situasi terkini dunia Kaisar Manusia setiap beberapa tahun. Anda juga harus memanfaatkan waktu untuk menyatu dengan mutiara abadi pemurnian Yuan. Itu artefak Dao akan sangat membantu Anda. Aku akan siaga. Su Zen membungkuk dan pergi dengan cepat. Dalam hal kultivasi dan kekuatan, Su Zen jauh lebih kuat dari dia dan Li Hao Ji. Begitu dia menyatu dengan Yuan Refining Immortal Pearl, dia akan menjadi lebih kuat. Benua Wu Wang memiliki goblin besar paling banyak di dunia Melodi Abadi. Ini juga merupakan salah satu benua tempat para goblin besar berkumpul. Ayo kita pergi ke benua Wu Wang ini. Para goblin besar di sini semuanya memiliki kekuatan katak abadi, terutama beberapa raja iblis terkenal. Selama proses istirahat, ia merasa lukanya telah pulih hingga 50%. Dia merasa berada dalam kondisi yang sangat baik. Dia segera berangkat dan berteleportasi menuju kedalaman dunia Melodi Abadi. Benua Wu Wang Salah satu dari tiga benua terkenal di dunia Melodi Abadi. Ada banyak raja iblis yang kuat di benua ini. Tidak ada kultivator manusia di sini, hanya Big Goblin yang tak terhitung jumlahnya. Beberapa hari kemudian, Su Fang tiba di benua tempat sekte pedang surga terbakar berada. Tampaknya ini adalah akhir dunia, di langit di atas wilayah yang gelap dan tanpa sinar matahari. 715 Aura setan melonjak di kedalaman dunia tanpa matahari ini. Ada banyak ratapan dan lolongan hantu. Ini adalah dunia api penyucian. Menggunakan persepsi kesempurnaannya yang luar biasa, aura iblis dalam jumlah yang mengejutkan datang dari pinggiran benua Kroking. Sebagian besar aura iblis memiliki kekuatan seorang penggarap alam bencana. Ada juga sejumlah aura iblis yang telah mencapai alam transformasi bulu. Seperti yang diharapkan dari wilayah Demonic Dao. Dengan sapuan lainnya, dia menghilang ke langit yang gelap seperti embusan angin yang menyapu tanah yang gelap. Bergerak secepat kilat, dia sudah memasuki benua Kroking. Saat ini, dia berada di pegunungan yang megah. Beberapa puncak gunung tampak seperti sosok manusia. Beberapa orang akan berpikir bahwa ini adalah gerbang siansa. Ada dua goblin besar di hutan ini. Yang satu berada di alam bencana dan yang lainnya di alam transformasi bulu. Mereka menekan satu demi satu. Persepsi kesempurnaan Sufang yang luar biasa dikombinasikan dengan kekuatan dunianya memungkinkan dia merasakan setiap sudut dan celah pegunungan ini. Dia bahkan bisa melihat dengan jelas partikel kabut. Visinya menembus hutan. Di kedalamannya terdapat pepohonan besar yang terjalin membentuk gua Big Goblin yang terlihat seperti sarang burung. Lapisan aura setan dilepaskan di luar sarang pohon. Aura iblisnya terlalu jelas. Benua Kroking adalah dunia goblin besar. Goblin besar ini dibudidayakan secara terbuka. Tidak mungkin manusia bisa datang ke sini. Untuk menguasai wilayah ini, Big Goblin secara alami melepaskan aura iblisnya sendiri untuk memperingatkan Big Goblin lainnya agar masuk. Tindakan mereka seperti menggambar kaki ular di depan Sufang. Ia tidak perlu mengeluarkan banyak tenaga untuk mengetahui lokasi gua Big Goblin. Persepsinya menembus sarang pohon. Ternyata ada dua monster burung bersayap. Yang satu digantung terbalik, sementara yang lain sedang menghisap mayat Big Goblin. Ada banyak mayat di sekitarnya. Ada darah di mana-mana. Jelas sekali bahwa kedua goblin besar telah membunuh banyak jenis mereka. Dia datang ke puncak sarang pohon dan langsung mengaktifkan gambar ilahi Jade Anulus. Kemudian, dia memegang cermin suci asal di tangan kanannya. Big Goblin hanya ditekan oleh kekuatan artefak dao ketika ia menguasai sarang pohon. Ia menjerit keras dan menghancurkan sarang pohon. Tubuh iblisnya mulai bertambah besar. Sufang bahkan tidak perlu menggunakan cermin suci primordial chaos. Sebaliknya, dia mengubah dua api iblis goblin besar menjadi kekuatan takasat mata yang menghancurkan kedua goblin besar itu hingga jatuh ke tanah. Pepohonan di sekitarnya juga menjadi debu. Pintu kuning misterius. Sebuah pintu keluar dari matanya. Bersama dengan harta karun dao, ia memancarkan cahaya kuning yang terdistorsi dan kekuatan isap yang dengan mudah menyedot kedua iblis besar ke dalam pintu kuning. Selama aku tidak bertemu dengan goblin besar seperti katak abadi, cermin suci primordial tidak diperlukan. Bahkan jika itu adalah goblin besar yang tiada taranya, aku pasti bisa menekannya dengan kekuatanku. Dia belum pulih dari lukanya. Paling-paling, dia hanya berada di 50%. Memanggil cermin suci asal purba hanyalah tindakan pencegahan. Jika bukan karena luka-lukanya, dia bahkan tidak perlu mengaktifkan divine image jade anulus untuk menekan big goblin seperti old thought immortal. Adapun dua monster burung ini, dia bahkan tidak perlu menggunakan satu gerakan pun untuk menekan mereka. Setelah mencari beberapa saat di Broken Lair, dia menemukan beberapa harta Dharma biasa dan banyak batu roh. Setelah itu, dia melintasi pegunungan. Setelah kurang dari 100 mil, dia merasakan aura Big Goblin yang kuat. Goblin besar ini sangat kuat. Kekuatannya lebih kuat dari Sky Snow Flying Raccoon, Water Snugby Big Goblin, dan Heaven Domain Snow Lion. Terlebih lagi, ada lebih dari 10 Big Goblin di sekitarnya. Kekuatan mereka hampir sama dengan dua monster burung yang ditekan sebelumnya. Ketika dia sampai di gunung besar ini, tampak seperti hati yang sangat besar. Banyak puncak gunung dan hutan seakan tumbuh dari kehampaan. Bersama dengan aura kekerasan yang samar, tempat ini tampak seperti tempat kematian. Untuk menangkap bandit, tangkap bandit terlebih dahulu. Raja diam-diam tiba di puncak gunung tertinggi. Ada sebuah gua besar berwarna merah darah yang tampak seperti mata yang menatap sufang. Saya kira Big Goblin ini adalah penguasa generasi ini. Dia melayang di atas gua dan menggunakan kekuatan dunia untuk menggabungkan dao ilusi dan dao realitas. Dia menggabungkan kekuatan belenggu dengan kekuatan artefak dao dan secara bertahap menggabungkannya dengan formasi susunan di sekitar gua iblis. Big Goblin juga menyiapkan formasi susunan. Namun, formasi susunan ini hanya berada pada tingkat alam abadi di depan sufang. Setelah beberapa saat, ledakan amarah tiba-tiba datang dari dalam gua. Siapa ini? Setan raksasa yang ganas meraung. Guntur meledak. Big Goblin berbentuk manusia, terbakar dengan api ki iblis, bergegas keluar dari gua. Menekan. Sufang dengan santai meraih pintu masuk gua dengan kelima jarinya. Big Goblin, yang baru saja terbang, ditekan oleh kekuatan artefak dao sebelum separuh tubuhnya bisa terbang keluar dari gua. Ia langsung ditekan ke tanah, tidak bisa bergerak. Big Goblin meledak dengan pola setan. Sepertinya ia akan menjelekan dan melepaskan diri dari belenggu. Itu adalah makhluk yang besar dan kekar, tapi meskipun dia mencoba untuk melakukan demonisasi, dia tidak bisa bergerak sama sekali di bawah belenggu. Ia tanpa daya menatap Sufang dengan kengganan. Kamu? Siapa kamu? Sufang melepaskan pintu langit dan bumi dan mendarat di atas Big Goblin. Dia bertanya dengan dingin, apakah kamu melihatku sebagai manusia? Suara Big Goblin bergetar. Manusia itu tercelah. Akulah Raja Luosan. Raja ini menguasai wilayah ini. Raja ini adalah saudara angkat Raja Iblis Brute Force. Jika kau berani menyentuhku, dia tidak akan memaafkanmu. Raja Luosan kedengarannya tidak terlalu perkasa. Ada juga Raja Iblis Brute Force. Benar, aku akan menekanmu. Pak, akan lebih baik jika Raja Luosan tidak mengatakan apapun. Namun, begitu dikatakan ada Big Goblin di belakangnya, Sufang segera meledak dengan kekuatannya dan menyedotnya ke pintu langit dan bumi. Raja, Raja. Dalam waktu kurang dari sepuluh nafas, ada gerakan tiba-tiba dari bawah Gunung Iblis. Gelombang Ki Iblis terbang dari kedalaman. Goblin besar normal ini lumayan. Aku akan menangkap salah satu dari mereka. Sufang memproyeksikan aura ilahi dunia ke bawah tanpa terlihat. Kemudian, dia mengaktifkan aura ilahi dan menggabungkannya dengan aura ilahi dari artefak Dao. Dia langsung menggunakan tornado naga ular. Ketika dia melihat gelombang Ki Iblis, dia melepaskan tornado ke udara. Tornado itu seperti tali awan ilusi. Itu secara akurat menangkap Ki Iblis dan membungkus Big Goblin dengan erat. Tidak peduli seberapa kejamnya para goblin besar ini, mereka bukanlah tandingan Raja Luosan di depan Sufang. Hanya dalam beberapa gerakan, lebih dari sepuluh goblin besar ditekan di udara dan dilemparkan ke pintu langit dan bumi. Sufang datang ke gua Iblis dan menemukan lusinan harta Dharma milik kultifator manusia. Ada juga banyak benda spiritual, terutama bunga abadi, bunga inti Iblis, beberapa buah spiritual, dan air spiritual. Setelah menyimpan semuanya, Sufang duduk di singgah sana tulang putih. Dia menekan telapak tangannya, dan gelombang Ki Iblis dengan patuh dan gelisah muncul di depan Sufang. Itu adalah Raja Luosan yang perkasa. Ia segera berlutut dan bersujud kepada Sufang. Yang mulia abadi, tolong selamatkan hidupku. Yang mulia abadi, tolong selamatkan hidupku. Sufang dengan santai menyingsingkan lengan bajunya. Aku tidak akan membunuhmu. Mulai sekarang, kamu akan bekerja untukku. Ceritakan semuanya tentang Raja Iblis Brute Force. Raja Luosan langsung putus asa. Aku, aku bahkan bukan saudara angkat Raja Iblis Brute Force. Melanjutkan. Aku, aku bukan saudara angkat Raja Iblis Brute Force. Namun, aku adalah salah satu bawahannya. Sepuluh ribu tahun yang lalu, aku ditekan olehnya dan menjadi penjaga wilayah ini. Raja Iblis Brute Force ini sangat kuat. Dia memiliki umur puluhan ribu tahun. Dia monster tua yang tidak akan mati. Dia awalnya adalah Iblis Beruang. Kemudian, dia berkembang menjadi roh beruang. Kekuatan sucinya memungkinkan dia untuk membunuh banyak goblin besar. Dia adalah salah satu Iblis Beruang terkuat di benua Raja Gaga. Para ahli di bawahnya juga beruang. Iblis. Raja Iblis Brute Force adalah Raja Iblis yang mengawasi benua Raja Gaga. Kekuatannya tidak bisa dibandingkan dengan Raja Iblis di wilayah yang lebih dalam. Namun, kekuatan sucinya masih sangat kuat. Dia mengendalikan ribuan goblin besar. Besar ini goblin semuanya diberikan berbagai jenis artefak. Raja Iblis Brute Force memiliki kekayaan yang sangat besar. Dia memiliki puluhan ribu artefak. Dia bahkan menikmati budak wanita manusia dan menyerap otak para pembudidaya manusia. Kekuatan otaknya juga sangat kuat. Dengan satu pukulan telapak tangan, aku. Aku pasti akan berubah menjadi pati daging. Terlebih lagi, dia telah menyatu dengan senjata milik manusia, palu guntur spiritual berkepala dua. Itu adalah artefak tingkat Raja yang sangat kuat. Bersama dengan kekuatan sucinya, dia dapat mendominasi wilayah ini. Bahkan Big Goblin di wilayah yang lebih dalam tidak akan dengan mudah memprovokasi dia. Raja Agung Luosan menjelaskan kekuatan Raja Iblis Brute Force. Su Fang juga kaget. Meskipun kekuatan Raja Iblis Brute Force ini hampir sama dengan Gua Dewa Tua, orang ini mengizinkan bawahannya memiliki artefak. Dia juga berkultivasi selama puluhan ribu tahun. Untuk dapat membuktikan dirinya sebagai Raja Iblis, keseluruhan kekuatannya setidaknya berada pada level 9 segmen naga bumi. Jika katak Abadi Tua tidak menggunakan artefak daunnya, kekuatannya hanya akan sedikit lebih kuat dari Raja Iblis Brute Force. Tunggu dengan patuh. Su Fang tiba-tiba duduk bersila dan tidak bergerak, seperti pohon pinus. Raja Agung Luosan sangat patuh. Dia berlutut di tanah dan menunggu. Matanya dipenuhi kegelisahan. Setelah sekitar satu jam, Su Fang masih berbicara dengan pasti, bisakah kamu pergi dan menemui Raja Iblis Brute Force? Tentu saja bisa. Raja Iblis Brute Force telah menetapkan aturan bahwa setiap 10 tahun, aku harus membawa harta untuk menemuinya. Tidak bisa lebih awal atau lebih lambat. Jika aku melanggar aturan, akan ada masalah yang tak ada habisnya. Aku akan memberimu harta dan membiarkanmu mengantarku menemui Raja Iblis Brute Force. Ini, Raja Agung Luosan terkejut setelah mendengar itu. Dia benar-benar ragu apakah dia salah dengar. Jangan mengira aku benar-benar mencari kematian. Layani aku dengan baik. Jika kamu tidak patuh, aku bisa membunuhmu hanya dengan satu jari. Keluarlah sekarang dan bawa aku menemui Raja Iblis Brute Force. Adapun apa yang kamu inginkan lakukan, aku akan memberitahumu dengan jelas di jalan. Iya-iya. Saat Su Fang keluar dari Gua Iblis, Raja Agung Luosan segera mengejarnya. Dia dengan cemas melepaskan aura Iblisnya dan menjerat Su Fang. Kemudian, dia membawa Su Fang ke belakang pegunungan. Sepanjang perjalanan, mereka melihat banyak gua tempat tinggal Big Goblin. Mungkin ada ratusan Big Goblin yang bercokol di sana. Setelah sekitar 10.000 mil, sebuah gunung besar yang dibentuk oleh sembilan gunung muncul di depan Su Fang dan Raja Agung Luosan. Kesembilan gunung itu berbeda bentuknya dan tampak seperti kepala monster besar. Raja Agung Luosan menunjuk ke gunung besar itu dan berkata, ini adalah gunung sembilan kepala. Disinilah tempat kediaman Gua Raja Iblis Brute Force berada. Ada sembilan tempat tinggal gua di puncaknya dan dianggap sebagai tempat perdagangan. Itu memungkinkan semua Iblis besar dan kecil di wilayah ini untuk menukar harta karun. Namun, setiap kali kamu datang ke sini, kamu harus membayar harta dalam jumlah besar kepada Raja Iblis Brute Force. Dia melepaskan akal sehatnya dan menyadari bahwa ada lebih dari seribu Big Goblin. Mungkin jumlahnya lebih dari 3.000. Dia memandangi gunung besar itu dengan ragu dan berkata, Raja Iblis Brute Force dari Gunung Sembilan Kepala sepertinya agak aneh. Ini. Gunung Sembilan Kepala ini awalnya adalah wilayah saudara angkat sejati Raja Iblis Brute Force, Raja Iblis Berkepala Sembilan. Aku pernah mendengar tentang Raja Iblis Berkepala Sembilan sebelumnya. Kudengar dia adalah salah satu Raja Iblis terkuat di benua Raja Gagak. Sufang mengingat banyak rahasia yang dia dengar tentang dunia melodi abadi. Tiba-tiba, mudah untuk menemukan beberapa informasi tentang Raja Iblis Berkepala Sembilan. Dia adalah Big Goblin yang terkenal. Raja Iblis Berkepala Sembilan memang salah satu Raja Iblis terkuat di benua Raja Gagak, atau bahkan di dunia kecil ini. Dia bisa mengalahkan Raja Iblis Brute Force hanya dengan tubuhnya sendiri, apalagi dengan harta karunnya. Sepuluh ribu tahun yang lalu, Raja Iblis Berkepala Sembilan menjadi saudara angkat dengan Raja Iblis Berkepala Sembilan. Faktanya, dia menjadi bawahan Raja Iblis Berkepala Sembilan. Raja Iblis Berkepala Sembilan kemudian membunuh jalannya ke benua dan membunuh banyak Raja Iblis. Dia membangun kembali gua tempat tinggalnya dan menjadi penguasa benua. Aku akan menangani Raja Iblis Brute Force ini terlebih dahulu. Apakah menurutmu Raja Iblis Berkepala Sembilan akan datang membantu? Tentu saja dia akan melakukannya. Raja Iblis Berkepala Sembilan sangat protektif terhadap bawahannya. Terlebih lagi, Gunung Sembilan Kepala ini dulunya adalah gua tempat tinggalnya. Berurusan dengan Raja Iblis Brute Force sama dengan berurusan dengannya. Bukankah dia akan datang? Ini yang disebut patah tulang dan tendon. Jiangyi merasa sedikit sakit kepala. Akan sulit menghadapi Raja Iblis Brute Force. Sekarang, ada ancaman besar lainnya, Raja Iblis Berkepala Sembilan. Namun, dia datang ke sini untuk menekan Big Goblin dan meningkatkan kekuatannya. Bahkan jika dia bertemu dengan Big Goblin dengan kekuatan yang mendekati Imortal, dia tidak bisa mundur. Dia memperkirakan kekuatan Raja Iblis Berkepala Sembilan berada pada level yang sama dengan Katak Abadi. Dia segera terbang keluar dari hutan bersama Raja Luosan dan menuju Gunung Sembilan Kepala. Setelah beberapa saat, di atas hutan, di atas kabut iblis, ada lebih dari 10 goblin besar dalam wujud manusia. Mereka memegang harta karun dan memblokir keduanya di udara. 716. Luosan King mengendalikan Sufang dengan satu tangan dan menunjuk ke arah goblin besar dengan tangan lainnya. Dia berkata dengan arogan, kamu tidak mengenali Raja ini lagi. Para goblin besar ini sangat ketakutan. Goblin besar yang agung mengayunkan pedangnya dan berkata sambil tersenyum, Tentu saja aku mengenalimu, Raja. Namun, manusia ini. Luosan King tidak memberinya wajah apapun. Ini adalah seorang kultifator yang baru saja ditangkap oleh Raja ini. Dia berani bersikap kurang ajar di wilayah Ras Iblis, jadi aku menangkapnya dan menawarkan otaknya kepada Raja Iblis. Bawa aku ke Raja Iblis. Aku punya sesuatu yang penting untuk didiskusikan dengan kamu, Raja. Iya-iya. Dua goblin besar membuka jalan bagi Luosan King dan Su Fang untuk berjalan di depan. Mereka segera terbang menuju puncak luar gunung Sembilan Kepala. Setelah melewati puncak, ada aura Iblis di kedalaman. Ada gua setan di mana-mana, satu demi satu. Beberapa big goblin telah kembali ke bentuk aslinya dan tidur di tanah. Tidak ada manusia, yang ada hanyalah big goblin yang kuat dengan berbagai bentuk. Ada yang berhibernasi, ada yang tidur, dan ada yang berkultifasi, melepaskan lapisan api Iblis yang menyala. Lebih dalam lagi, ada gunung besar di tengahnya. Ada sebuah istana, dan itu adalah harta Dharma yang mirip dengan gua tempat tinggal. Gua semacam ini tempat menyimpan harta Dharma adalah sebuah harta karun. Meski kualitasnya tidak tinggi, itu adalah sesuatu yang diinginkan setiap kultifator. Dengan itu, seseorang dapat membangun pijakan di benteng alami manapun. Tempat tinggal gua ini adalah tempat tinggal gua Raja Iblis Brute Force berada. Orang ini benar-benar memiliki harta yang tak terhitung jumlahnya. Para big goblin di sekitarnya semuanya tinggal di gua primitif. Dia adalah satu-satunya yang menikmati tempat tinggal gua bergerak. Tidak ada big goblin yang berpatroli di langit sekitarnya. Apakah ada kebutuhan untuk berpatroli? Ada big goblin di mana-mana. Ada juga sebuah gua besar di pegunungan. Ini adalah tempat tinggal gua Sembilan Kepala. Disitulah pasukan Brute Raja Iblis mengendalikan big goblin di wilayah ini. Biasanya mengumpulkan dan memperdagangkan harta karun. Dari waktu ke waktu, setan raksasa akan masuk dan keluar gua. Gua itu tingginya seribu kaki, dan hanya dengan sekali melihatnya akan membuat tubuh seseorang menggigil. Pada saat ini, semakin dekat mereka ke gua emas, Raja Monster Brute Force diam-diam mengirimkan transmisi suara. Tuan, di depan kita ada gua Raja Monster Brute Force. Begitu kita masuk, kita harus menemukan cara untuk menekannya. Kalau tidak, jika gua itu membelenggu kita, ia bisa langsung menyegel kita. Mendengarkan suara pikirannya, dia sedikit gemetar. Sepertinya dia sedang panik. Ada lebih dari selusin big goblin yang menjaga gua. Masing-masing dari mereka memiliki kekuatan seorang kultifator alam transformasi bulu. Meskipun mereka tidak sekuat Raja Luoshan, mereka tidak lebih lemah. Ketika mereka mendarat di depan gua tempat tinggalnya, dua goblin besar dengan noda darah di kulit mereka maju untuk bertanya. Raja Iblis Brute Force berkata dengan keras, Saya di sini untuk memberikan penghormatan kepada Raja. Saya dengan hormat mempersembahkan harta saya dan kultifator manusia ini untuk dinikmati Raja. Saya akan melaporkan ini. Salah satu big goblin berbalik dan memasuki aula. Goblin besar lainnya jauh lebih tinggi dari Raja Luoshan. Saudara Luoshan, kamu datang untuk mempersembahkan hartamu beberapa tahun yang lalu. Kali ini, kamu di sini lagi. Keberuntunganmu tidak buruk. Raja Luoshan dengan hangat mencoba mencari cara untuk berteman dengan pihak lain. Bukannya kamu tidak tahu, harta yang aku persembahkan beberapa kali sebelumnya tidak begitu bagus. Kali ini, aku akhirnya mendapatkan beberapa harta setelah melalui banyak kesulitan. Aku harus menyenangkan Raja. Oh benar, saudaraku, apa yang penting? Apakah ada urusan yang sedang disibukkan oleh Raja akhir-akhir ini? Dia masih bisa masuk lebih dalam dan bertemu dengan Raja berkepala sembilan. Lalu, dia bisa membeli dua manusia kultifator wanita dari sana. Saat ini, Raja sedang membudidayakan atau menikmati wanita cantik. Manusia cantik, salah satu dari mereka bernilai artefak kelas Raja. Raja itu kaya dan bisa melakukan apapun yang dia inginkan. Dengan Raja berkepala sembilan yang mengendalikannya dari belakang, bukankah mudah bagi Raja untuk mendapatkan dua manusia kultifator perempuan dalam beberapa tahun? Raja telah menjenakkan keindahannya. Salah satu dari mereka menaklukkan Raja dengan paksa saat dia tiba. Yang lain sebenarnya memiliki artefak aneh yang melindunginya. Benda itu dapat menahan serangan Raja untuk sementara waktu. Meskipun Raja pada akhirnya dapat menjatuhkannya, wanita itu dapat menggunakannya. Yang jiwa dan bisa bunuh diri kapan saja. Raja tidak bisa melakukan apapun padanya untuk saat ini. Setelah Big Goblin selesai berbicara, dia dengan senang hati mengulurkan tangannya. Mengapa kamu tidak membagi sebagian hartamu kepada saudaramu? Benar, benar. Raja Luoshan mengeluarkan beberapa pil esensi murni dan dengan enggan memberikannya kepada pihak lain. Big Goblin kemudian berpura-pura memimpin mereka ke depan Aula Utama. Setelah sekitar satu jam, Goblin besar lainnya keluar dan memberi isyarat kepada Raja Luoshan untuk membawa Sufang ke Aula Utama. Saat mereka melangkah ke Aula Utama, mereka tidak bisa merasakan aura dunia luar. Ini karena artefak ini terisolasi dari dunia luar. Melangkah ke tempat ini sama dengan terjebak di dalam artefak. Aula Utama didekorasi dengan mewah. Itu bisa berupa emas atau perak, berbagai permata, dan benda spiritual. Setelah melewati formasi susunan Aula Utama dan memasuki formasi susunan kedua, mereka menemukan diri mereka berada di sebuah taman. Raja. Di tengah taman ada sebuah kolam. Aura setan memenuhi udara. Saat ini, ada dua orang telanjang di dalam. Itu adalah seorang pria dan seorang wanita. Pria itu berusia sekitar 30 tahun. Dia adalah Raja Iblis Brute Force. Dia awalnya adalah iblis beruang, tetapi dalam wujud manusianya, dia sebenarnya adalah pria yang tampan. Kulitnya seperti batu giyok, lebih putih dan halus dari wanita di sampingnya. Sedangkan untuk wanita itu, usianya sedikit di atas 20 tahun. Tingkat kultivasinya tidak tinggi. Dia hanya berada di alam bencana. Dia secara pribadi memberi makan buah spiritual kepada Raja Iblis Brute Force. Raja Iblis Brute Force memberi isyarat agar wanita itu mengenakan selendang pasir perak. Dia melintas dan satu set baju besi emas muncul di tubuhnya. Dia tiba-tiba mendarat di tanah dan berbalik untuk duduk di singgah sana. Raja Luoshan, kamu di sini. Raja. Raja Luoshan meninggalkan Sufang dan buru-buru maju sendirian. Dia kemudian membungkuk pada Raja Iblis Brute Force. Saya beruntung kali ini. Saya tidak hanya menangkap seorang kultifator manusia, tetapi saya juga memperoleh banyak harta karunnya. Saya datang ke sini secara pribadi untuk mempersembahkannya kepada Raja. Raja ini perlu menyedot otak dan esensi darah para pembudidaya manusia. Raja Iblis Brute Force melirik Sufang dengan sinis dan mengirimkan sebuah pemikiran. Setelah beberapa saat, wanita sebelumnya muncul bersama seorang wanita yang seluruh tubuhnya disegel oleh pola Iblis. Pada saat yang sama, dua pria kuat mengantar seorang kultifator pria ke tengah. Raja Iblis Brute Force memandang wanita sebelumnya dan melirik wanita tanpa ekspresi yang dibelenggu. Siapkan empat mangkuk darah. Bawa mereka kemari. Raja Luoshan mengambil kesempatan itu untuk menyambut kultifator yang dibelenggu dan dua goblin besar. Kedua big goblin mengantar kultifator untuk berlutut di depan Raja Iblis Brute Force. Wanita dengan selendang pasir perak membawa empat mangkuk darah yang terbuat dari batu giyok darah. Pa! Kultifator laki-laki tidak diperbolehkan berbicara. Raja Iblis Brute Force menamparkan bagian atas kepalanya. Bagian atas kepalanya hancur, memperlihatkan lubang kecil berdarah. Kultifator laki-laki langsung berhenti bergerak, namun tubuhnya terus bergetar. Raja Monster Brute Force menembakkan untayan ki iblis dari lubang berdarah di atas kepala kultifator, mengeluarkan materi otak berdarah yang tampak seperti adonan goreng. Otak masih mengepul, dan beberapa pembuluh darah penyangga otak masih sedikit bergetar. Raja Iblis Brute Force menyerahkan salah satu dari empat mangkuk darah kepada Raja Luoshan, mengambil satu untuk dirinya sendiri, dan menyerahkan dua lainnya kepada wanita dengan selendang pasir perak. Raja Iblis Brute Force mengangkat kepalanya dan tertawa. Haha, ini makanan paling enak. Dapat memperkuat tubuh goblin besar, memadatkan jiwa yang baru lahir, dan memperkuat fondasi. Raja Luoshan, mangkuk ini untukmu. Terima kasih, Raja, atas upahmu. Raja Luoshan buru-buru menelan otaknya. Raja Iblis Brute Force juga menelannya dan mengjilat bibirnya. Terima kasih, guru, atas upahmu. Wanita dalam selendang pasir perak itu benar-benar menelan otak berdarah itu dan bahkan mengedipkan mata dengan menggoda ke arah Raja Iblis Brute Force. Raja Iblis Brute Force tiba-tiba menatap ke arah kultifator wanita yang gemetaran yang memegang mangkuk darah. Biarkan dia menelannya juga. Wanita berjilbab pasir perak itu meraih pergelangan tangan wanita itu dengan satu tangan dan meraih mangkuk darah dengan tangan lainnya. Oh, saudariku yang baik, kamu bukan lagi seorang kultifator dari sekte pedang surga terbakar. Lupakan identitasmu sebelumnya. Kami para saudari sejiwa, jika kami melayani raja dengan baik, kami masih bisa berkultifasi. Kultifator perempuan menolak membuka mulutnya. Pada akhirnya, wanita dalam selendang pasir perak mendorong kekuatan sihirnya dan memaksanya untuk membuka mulut, menelan otaknya sedikit demi sedikit di tempat. Raja Iblis Brute Force tertawa dan berkata, Haha, aku, raja ini, tidak percaya bahwa aku tidak bisa mengalahkan gadis manusia kecil sepertimu. Kedua goblin besar sebelumnya tiba-tiba melangkah menuju Sufang. Mereka juga menahan Sufang dan membawanya ke hadapan Raja Iblis Brute Force selangkah demi selangkah. Raja Iblis Brute Force memandang Sufang dengan jijik. Alam bencana tingkat delapan, kultifasimu tidak buruk. Raja ini masih berpikir bahwa rasa melahap otak dan hati manusia ahli alam kenaikan akan lebih nikmat. Wanita dengan selendang pasir perak tiba-tiba datang ke samping. Di bawah selendang transparan, tubuhnya yang angkuh dan misterius bisa terlihat. Jika Raja suka makan hati, maka saya sendiri yang akan mencungkil hatinya. Raja Iblis Brute Force tiba-tiba meraih pantat wanita itu dan menamparnya hingga bergetar. Raja ini tidak akan memperlakukanmu dengan buruk di masa depan. Raja ini juga berharap melihat kalian manusia saling membunuh, haha. Raja Luosan tiba-tiba maju selangkah. Tunggu sebentar, Raja. Bawahan ini memiliki harta karun yang bagus. Bukankah lebih baik melihat harta karun itu terlebih dahulu sebelum menikmati makanan lesatnya? Begitukah? Baiklah, kalian berdua boleh pergi dulu. Setelah memanggil dua goblin besar keluar dari taman, Raja Iblis Brute Force berdiri setelah Raja Luosan dengan sengaja mencoba menjilatnya. Dia bahkan berbalik dan mengobrol dengan Raja Luosan. Pada saat ini, punggung Raja Iblis Brute Force menghadap Sufang. Kak, aku menasihatimu dengan niat baik. Jangan terlalu bersyukur. Kamu sudah berakhir seperti ini. Apalagi yang kamu inginkan. Wanita berjilba pasir perak itu berjongkok dan memandang wanita yang duduk di tanah. Masih ada darah di sudut mulut wanita itu. Dia terus membujuknya. Menguasai. Pada saat ini, Sufang mendengar suara pikiran Raja Luosan. Berdengung. Anehnya, Sufang yang dibelenggu terbelah menjadi dua avatar. Satu avatar memegang cermin suci primordial chaos, sementara avatar lainnya melepaskan kekuatan sembilan matahari. Ah! Ketika wanita berbaju pasir perak melihat pemandangan ini, dia langsung menjadi pucat. Apa yang salah? Raja Iblis Brute Force sepertinya merasakan ada sesuatu yang salah. Raja Luosan terkeke dan melepaskan sejumlah besar harta karun tepat pada waktunya. Goblin besar? Ada apa? Lihat? Ini semua adalah harta Dharma berkualitas tinggi yang telah mencapai tingkat Raja. Ada lebih dari seratus. Ha! Sinar merah keluar dari cermin kuno. Suara mendesing. Dalam sekejap mata, ia menyapu Raja Iblis Brute Force dari belakang seperti angin musim gugur menyapu dedaunan yang berguguran. Segel. Tubuh asli Sufang tiba-tiba menghancurkan segel tanda iblis. Saat avatarnya mengendalikan Raja Iblis Brute Force, tubuh aslinya mengeluarkan segel Dharma. Lapisan penghalang segera menutup taman tempat mereka berada. Siapa-siapa? Raja Iblis Brute Force, yang terbelenggu oleh sinar merah, sepertinya telah kehilangan pusat gravitasinya. Itu seringan bulu dan tidak bisa menahan sama sekali. Sebaliknya, ia meraung dengan ganas. Selamatkan aku. Baru kemudian wanita berselendang pasir perak bereaksi dan berteriak kesekeliling. Memukul. Sufang menghindar dan memukul punggungnya dengan pukulan telapak tangan, menyebabkan dia kehilangan kesadaran. Melihat wanita dengan selendang pasir perak, Sufang menggelengkan kepalanya dan tidak mengasihaninya sama sekali. Tidak apa-apa bagi orang sepertimu untuk menjalani kehidupan tercelah, tapi kamu telah kehilangan kemanusiaanmu. Apa bedanya kamu dengan binatang buas? Masuk. Dengan lambayan tangannya, sinar merah dengan mudah memindahkan Raja Iblis Brute Force ke dalam cahaya abadi artefak Dao. Big Goblin langsung menghilang dengan cahaya abadi. Berdengung. Berdengung. Tiba-tiba, seluruh gua tempat tinggalnya mulai bergetar sedikit dan bergetar. Saya lupa bahwa tempat tinggal gua ini telah digabungkan dengan Raja Iblis Brute Force. Dia dibelenggu di ruang artefak Dao, yang setara dengan memaksanya kehilangan koneksi dengan tempat tinggal gua, menyebabkan tempat tinggal gua mulai bergerak. Baginda, Baginda, apa yang terjadi di dalam? Semua ini terjadi dalam sekejap. Tiba-tiba, aura setan datang dari sekitar taman. Banyak ahli Big Goblin mengepung taman dan berteriak ke dalam. 717. Su Fang segera menatap Raja Luosan. Yang terakhir berputar-putar dan berteriak dengan marah, apa yang kalian semua perdebatkan? Raja sedang menyatu dengan harta karun yang aneh. Harta ini sangat kuat. Jika kalian semua terus berdebat dan mengalihkan perhatian Raja, dia akan menelan kalian semua hidup-hidup. Mundur dan tunggu keputusannya. Kalian semua, mundur. Langkah ini benar-benar berhasil. Raja Luosan adalah seorang ahli di sisi Raja Iblis Brute Force. Dengan perintahnya dan kemunculannya yang tepat waktu, Big Goblin di sekitarnya secara alami akan mempercayainya. Di sisi lain, Raja Iblis Brute Force tidak akan mendapat masalah di wilayahnya sendiri. Raja Luosan datang ke depan Su Fang, kakinya gemetar. Tuan, ini sudah diselesaikan. Su Fang mengendalikan pesona di sekitar mereka, menyebabkan interior menjadi sunyi senyap. Dia juga memuji Raja Luosan. Kamu telah melakukannya dengan baik. Aku akan memberimu hadiah di masa depan. Jika kamu menginginkan harta apapun dari Raja Iblis Brute Force, katakan saja. Saya hanya berharap guru tidak mengambil nyawa saya. K.K. Su Fang mendatangi kursi batu di belakang. Setelah duduk, dia melihat ke arah gadis di sampingnya, yang masih tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Tiba-tiba, Su Fang teringat pada Sekte Pedang Surga Terbakar. Sepertinya ini adalah takdir. Setelah datang ke dunia melodi abadi, beberapa dari mereka menetap di wilayah Sekte Pedang Surga Terbakar. Siapa yang tahu bahwa mereka akan bertemu dengan seorang kultifator wanita dari Sekte Pedang Surga Terbakar di benua Kroking yang jauh. Suara mendesing. Sebuah kekuatan tak terlihat menarik gadis di depannya. Saat gadis itu melihat Su Fang, wajah cantiknya memucat. Setelah Su Fang mengedarkan kinya, kekuatan kendali memasuki segel di mendau milik gadis itu. Melihat dia gelisah, Su Fang tersenyum dan menghiburnya. Jangan khawatir, saya juga seorang kultifator manusia. Sekarang, saya akan melepaskan segel di mendau Anda dan membantu Anda pulih dari luka Anda. Setelah itu, saya akan membawa Anda keluar dari sini. Gadis itu sedikit rileks setelah mendengarnya, tapi tubuhnya yang halus masih tegang. Ternyata budidaya gadis itu tidak lemah. Dia telah mencapai alam kenaikan tingkat tinggi dan dekat dengan kekuatan Tetua Agung. Ahli seperti itu seharusnya menjadi tokoh besar di Sekte Pedang Surga Terbakar, tapi mengapa dia jatuh ke tangan Raja Iblis berkepala sembilan? Memikirkan betapa kuatnya Raja Iblis berkepala sembilan, dia tahu bahwa dia tidak akan bisa menandingi Big Goblin jika dia bertemu dengan Big Goblin. Su Fang tidak ingin tahu terlalu banyak tentang hal itu, kalau-kalau Huan Zen punya motif tersembunyi lainnya. Ketika segelnya menghilang dan wanita itu mendapatkan kembali kebebasannya, Su Fang menyedotnya ke dalam Flaming Cloud Spiritual God. Giliranmu, Iblis Agung Brute Force. Pada saat ini, Su Fang melepaskan seberkas cahaya abadi. Kemunculan cahaya abadi ini menyebabkan Raja Luosan mundur beberapa langkah karena ketakutan. Raja Iblis Brute Force juga dibelenggu dan ditekan oleh Su Fang. Untuk mencegahnya melawan, itu ditutupi dengan pesona penyegelan dari gambar ilahi Jade Anulus. Ia benar-benar ditekan, dan ia hanya bisa kesulitan untuk bergerak. Bang! Kedua kakinya gemetar, dan Raja Iblis Brute Force terpaksa berlutut di tanah karena tekanan artefak Dao. Cincin debu terangkat. Ia dengan marah berteriak pada Su Fang, Kamu! Kamu sebaiknya melepaskan Raja ini, atau kamu akan menyinggung seluruh ras Iblis. Tidak peduli dari sisi dunia melodi abadi mana kamu berasal, mereka akan mengulitimu hidup-hidup. Kamu tidak perlu mengkhawatirkan keselamatanku jika aku melepaskanmu. Sebaliknya, kamu harus memikirkan dirimu sendiri. Dalam situasimu saat ini, membunuhmu semudah menghancurkan belalang. Harta apa yang kamu inginkan dari Raja ini? Aku harus memberitahumu bahwa segala sesuatu tentangmu, termasuk gua tempat tinggalmu, akan memiliki nama keluarga yang sama dengan nama keluargaku, Su. Anda telah ditekan oleh saya. Aku akan menyaringmu menjadi mayat berjalan, boneka, atau bahkan membunuhmu. Saya akan mengambil mutiara spiritual, tulang, dan darah esensi anda. Ini semua adalah kebebasanku. Aku bisa mengendalikanmu, tapi kamu tidak bisa mengendalikan nasibmu. Apa? Apa yang ingin kamu lakukan? Setelah mendengar ini, Raja Iblis Brute Force juga merupakan Big Goblin yang berpengalaman dan berpengetahuan luas. Ia hanya bisa mundur selangkah lagi. Wajah Sufang dingin dan tidak berperasaan. Aku akan menekanmu, dan kemudian kamu akan menjadi komandan kecilku seperti Raja Luosan. Kamu akan bekerja untukku. Ini adalah caramu untuk bertahan hidup. Raja Iblis Brute Force tiba-tiba memelototinya. Aku adalah Raja Iblis Brute Force. Selama kamu berada di dunia melodi abadi, Raja ini akan menjadi budakmu. Kamu terlalu naif. Sufang perlahan berdiri. Aku tidak punya banyak waktu. Apa yang kamu pikirkan? Tunggu apa lagi? Apakah kamu pikir aku tidak tahu bahwa gua tempat tinggal ini diaktifkan ketika aku menekanmu? Kurasa beberapa goblin besar akan merasakan ini. Segera, para ahli akan datang, kan? Karena kamu tidak patuh, aku hanya bisa memaksamu untuk patuh. Lempeng darah Iblis sejati, belenggu jiwa yang baru lahir. Sufang tiba-tiba menyerang. Raja Iblis Brute Force sangat ketakutan sehingga dia mengira Sufang akan membunuhnya. Dia tanpa sadar menutup matanya, tetapi lempeng darah Iblis sejati memasuki pikirannya dan segera disegel oleh pola Iblis. Sufang kemudian menyerap Raja Luosan ke dalam tubuhnya dan menggunakan teknik transformasi tulang. Dia berubah menjadi penampilan Raja Luosan. Ayo pergi. Dia segera melambai ke arah Raja Iblis Brute Force yang sedang berlutut. Goblin besar ini dengan patuh berdiri dan berjalan di depan. Mereka meninggalkan penghalang bersama-sama. Raja Agung. Lusinan Big Goblin sudah menunggu di luar. Ketika mereka melihat keduanya muncul, mereka semua berlutut. Raja Iblis Brute Force melihat sekeliling. Bukan masalah besar. Raja ini telah menyatu dengan harta karun aneh dan kekuatannya meningkat pesat. Segera kirimkan perintah kepada semua jenderal dan penjaga Goblin besar untuk berkumpul di sini. Mereka harus tiba di sini dalam sehari. Ya. Para Goblin besar tidak menemukan sesuatu yang aneh. Mereka menerima perintah itu dan meninggalkan gua tempat tinggalnya. Huff. Sufang mencibir. Faktanya, dia diam-diam mengendalikan Raja Iblis Brute Force untuk memberi perintah kepada Big Goblin. Di bawah perlindungan Big Goblin yang tersisa, Sufang dan Raja Iblis Brute Force datang ke puncak aulah utama tempat tinggal gua dan memerintahkan Big Goblin lainnya untuk turun. Raja Iblis Brute Force, kamu tahu betapa kuatnya aku. Bahkan jika kamu tidak bekerja untukku, aku masih bisa mengendalikan jiwa yang kamu. Tubuh Iblismu dapat membantuku mencapai tujuanku. Pikirkan baik-baik. Lain kali aku bertanya padamu jika kamu ingin tunduk, jika kamu tidak setuju, aku hanya bisa menyaringmu menjadi boneka. Sufang, yang telah berubah menjadi Raja Luosan, duduk di bawah. Namun, dia diam-diam memberikan otoritas tertinggi kepada Raja Iblis Brute Force. Sesaat kemudian, wajah dan leher Raja Iblis Brute Force dipenuhi keringat dingin. Tak lama kemudian, keringat menetes. Jelas sekali dia takut pada Sufang. Dalam waktu kurang dari setengah hari, Big Goblin telah berkumpul di luar gua tempat tinggalnya. Semakin banyak Big Goblin, banyak dari mereka berstatus Raja Luosan. Sudah ada lebih dari seratus. Dalam waktu kurang dari sehari, Big Goblin datang untuk melaporkan bahwa ada lebih dari delapan ratus Big Goblin dari segala arah. Mereka semua telah berkumpul dan menunggu perintah di luar. Sufang juga meminta Raja Iblis Brute Force untuk memberi perintah. Dia juga meminta Big Goblin yang berkultivasi di Gunung Sembilan Kepala untuk berkumpul di puncak gunung. Baru pada saat itulah Raja Iblis Brute Force melepaskan otoritasnya dan mengizinkan bawahan Big Goblin memasuki gua tempat tinggalnya. Memang ada banyak monster beruang. Kali ini, Big Goblin mungkin akan ditemani. Ada hampir seratus monster beruang. Sisanya adalah setan dari segala bentuk dan ukuran. Hampir seribu orang datang ke tengah gua tempat tinggalnya. Bahkan gua tempat tinggal ini tidak dapat menampung begitu banyak Big Goblin. Raja Iblis Brute Force duduk dengan anggun di atas dan tiba-tiba berkata, Aku memanggil kalian semua ke sini karena Raja ini telah memperoleh Artefak Dao. Artefak Dao. Ketika Iblis mendengar ini, mereka semua tercengang. Raja Iblis Brute Force mendominasi semua formasi susunan di sini, menampilkan kekuatan Overlord Thunder. Artefak Dao ini sangat ajaib. Setelah Raja ini menyatu dengannya, ia dapat menyimpulkan mutiara spiritual dan teknik budidaya di dalam tubuh dan menemukan kekurangannya. Ini akan memudahkan kita para penggarap Iblis untuk mengolahnya. Hari ini, Raja ini adalah dalam suasana hati yang baik. Dia mengeluarkan Artefak Dao ini dan mengizinkan semua orang mengolahnya selama tiga hari. Hanya tiga hari. Dengar? Ini adalah kesempatan langka. Setelah tiga hari, mustahil bagimu untuk memasuki Artefak Dao. Wow! Terjadi keributan di bawah. Tampaknya tidak ada yang menyangka Raja Iblis Brute Force mendapatkan Artefak Dao dan memberikannya kepada semua orang untuk dibudidayakan. Akhir. Raja Iblis Brute Force meraih bagian tengahnya. Cahaya abadi, seperti pintu, berdiri di tengah. Dia melambaikan tangannya dengan ringan. Masuk. Terima kasih, Raja. Big Goblin di bawah tidak banyak berpikir. Dengan senyum serakah, mereka bergegas menuju cahaya abadi Artefak Dao. Pada saat ini, di celah ilahi, Yuer mengaktifkan kekuatan ilahi tertingginya dan berkata, Tuhan, gerakan Anda ini sangat cerdas. Tanpa menggunakan kekuatan apapun, Anda dapat menekan begitu banyak goblin besar di bawah Raja Iblis Brute Force. Jika Raja Iblis Brute Force tunduk dengan patuh, aku tidak akan memikirkan langkah ini. Manusia akan menghadapi banyak masalah dan hambatan dalam hidup mereka. Selama mereka tenang dan mengubah perspektif mereka, mereka akan dapat memikirkan sebuah cara untuk mengatasi kesulitan ini. Su Fang menjawab dengan tenang. Dalam waktu kurang dari setengah dupa, satu demi satu, para griddemon mengambil langkah besar ke dalam pintu yang dibentuk oleh gambar ilahi Jade Anulus. Begitu saja, satu demi satu iblis besar secara membabi buta memasuki dinding giyok gambar ilahi atas kemauan mereka sendiri. Ini adalah Artefak Dao. Dia juga bisa mengaktifkan harta karun kelahirannya dan membiarkan mereka memasuki pagoda enam jalan Suanhuang. Namun, Big Goblin ini terlalu kuat. Jika Big Goblin menyerang segera setelah ia masuk, itu pasti akan berdampak besar pada pagoda enam jalan Suanhuang yang masih berada di tingkat raja. Terlebih lagi, itu adalah harta karun kelahiran Su Fang. Dia baru pulih setengah dari lukanya. Jika dia menggunakan energinya untuk mengendalikan begitu banyak Big Goblin, dia mungkin harus menunda waktu pemulihannya. Segera, Big Goblin menghilang dari Aola Utama. Di bawah kendali Su Fang, Raja Iblis Brute Force meraung. Berikan perintahnya, biarkan semua saudara di luar masuk. Setelah beberapa saat, sejumlah besar Big Goblin memasuki Aola Utama. Kali ini, ada lebih dari seribu Big Goblin. Kekuatan mereka secara keseluruhan adalah antara alam transformasi Aschendan dan alam bencana. Bahkan jika mereka mencapai alam transformasi Aschendan, mereka masih lebih lemah dari Raja Luoshan. Ini semua adalah bawahan Raja Iblis Brute Force. Kalian semua, masukkan artefak Dao. Saya akan membiarkan Anda berkultivasi di dalam selama beberapa hari. Raja Iblis Brute Force tidak perlu menjelaskan kepada bawahan biasa ini. Dia memberi perintah, dan Big Goblin gemetar ketakutan. Penasaran dengan artefak Dao, mereka semua masuk satu per satu. Ketika Su Fang melihat pemandangan ini, dia juga sulit mempercayainya. Pada awalnya, dia berpikir bahwa dia harus membayar mahal untuk menghadapi Raja Iblis Brute Force. Namun, dia tidak mengharapkan perubahan seperti itu. Dia bahkan tidak perlu melakukan apapun. Sarang Raja Iblis Brute Force telah dimusnahkan. Setelah lima menit, lebih dari seribu Big Goblin dengan patuh memasuki ruang Divine Image Jade Wall. Hanya dalam satu hari, dia telah menekan lebih dari dua ribu Big Goblin. Tembok Giyok Gambar Ilahi adalah artefak Dao tertinggi. Ia tidak takut pada dua ribu Big Goblin. Bahkan jika jumlahnya beberapa kali lebih banyak, itu akan tetap sama. Haha, waktunya berangkat, Raja Iblis Brute Force. Su Fang tiba-tiba berguling dan memindahkan Raja Iblis Brute Force keluar dari gua. Dalam sekejap, dia muncul di atas istana emas yang bergerak. Tentu saja, dia menginginkan istana emas ini. Namun, masih ada beberapa Big Goblin yang berpatroli di sekitar. Dia tidak bisa menangkap semuanya sekaligus. Selanjutnya, dia harus meninggalkan Gunung Sembilan Kepala sesegera mungkin. Bentuk, bentuk. Raja Iblis Brute Force terbang seratus kaki jauhnya. Setelah membentuk segel, dia membuka mulutnya dan mengeluarkan cahaya iblis. Istana emas di bawah mulai bergetar dan berguncang. Baginda, apa yang kamu lakukan? Beberapa Big Goblin yang berpatroli merasakan keributan di sekitarnya. Raja Iblis Brute Force mengabaikan mereka dan terus mengumpulkan istana emas. Istana emas terpisah dari gunung dan mulai menyusut. Berdengung. Pada saat ini, saat istana emas terpisah dari gunung. Di kedalaman istana emas, tempat ia menyatu dengan gunung, ada lubang hitam. Lubang ini tersembunyi sempurna, dan sepasang mata iblis berkedip beberapa kali. Tiba-tiba, aura iblis penguasa mata iblis memanfaatkan guncangan istana emas untuk berubah menjadi sembilan pedang iblis. Mereka berteleportasi melewati Raja Iblis Brute Force dan menyapu ke arah Sufang. Menguasai. Dinding diok gambar ilahi mengeluarkan cahaya dao yang menyelaukan. Kekuatan ilahi yang tak terbatas berubah menjadi pertahanan. Saat sembilan pedang iblis menusuk ke arahnya, pedang itu menyelimuti Sufang. Tujuh ratus delapan belas. Sembilan pedang iblis telah menyatu sempurna dengan gua tempat tinggalnya. Jika ada gerakan apapun di gua tempat tinggalnya, pedang itu akan terbangun. Selain itu, pedang itu telah menyatu sempurna dengan gunung sembilan kepala. Untungnya, artefak dao telah melindungi Sufang tepat waktu. Raja Iblis Brute Force, yang sedang menyerap gua tempat tinggalnya, melihat bahwa pedang itu akan membunuh Sufang. Dia merasa Sufang sudah mati. Bang! Sembilan pedang iblis tidak memberikan kesempatan apapun. Mereka menyerang area sekitar pertahanan artefak dao dan mencoba menelan Sufang. Namun, itu adalah artefak dao. Tidak peduli seberapa kuat pedangnya, itu hanya bisa menghancurkan pertahanan Sufang. Namun, aura ketuhanan artefak dao menghilangkan sebagian besar kekuatan pedang. Dampaknya menyebabkan Sufang gemetar hebat. Dia memuntahkan seteguk darah. Ruang di sekitarnya hampir hancur. Raja Iblis Brute Force melihat kesembilan bayangan yang ditinggalkan oleh sembilan pedang iblis. Saudaraku, saudaraku, selamatkan aku. Sufang merasa sekali lagi dia berada dalam kondisi luka parah. Tubuhnya gemetar saat dia berpikir, jadi itu adalah kemauan dari klon Raja Iblis Berkepala Sembilan. Jika bukan karena perlindungan artefak dao ku, aku akan mati di bawah kekuatan ini. Itu tidak bisa menyelamatkanmu. Itu hanya kemauan keras. Bahkan jika tubuh asli datang, itu tidak bisa membunuhku. Raja Iblis Brute Force, kamu memang tidak jujur. Ayo pergi. Dia khawatir tubuh asli Raja Iblis Berkepala Sembilan akan datang. Dia segera mengaktifkan aura ketuhanan dunia untuk menekan sisa kekuatan Raja Iblis Berkepala Sembilan dan menyerapnya ke telapak tangannya. Dia kemudian mengaktifkan aura ketuhanan dari artefak dao untuk menyedot Raja Iblis Brute Force ke udara. Selamatkan Raja. Baru pada saat itulah para Iblis besar di sekitarnya menyadari apa yang sedang terjadi. Saat mereka menyerang ke depan, mereka melihat Sufang menggunakan teleportasi kecil untuk menembak di udara. Dalam sekejap mata, Sufang terbang terus-menerus dan meninggalkan benua Wuwang. Tubuhnya dikendalikan oleh aura ketuhanan dari artefak dao. Kecepatannya menjadi semakin cepat. Segera, dia terbang melintasi air dan tiba di dunia budidaya manusia. Satu jam kemudian, dia tiba di wilayah Sekte Pedang Langit Terbakar. Batuk. Sufang muncul di tengah-tengah Sekte Pedang Langit Terbakar dari Sekte Pedang Langit Terbakar. Sekte Pedang Surga Terbakar berada tepat di depannya. Dia mengaktifkan Suan Guang, dan wanita yang diselamatkan sebelumnya tampak panik. Ketika dia melihat bahwa dia berada di Sekte Pedang Surga Terbakar, dia langsung menangis bahagia. Tetapi saat dia sadar kembali, Sufang sudah tidak terlihat. Setelah pulih dari keterkejutannya, dia segera terbang menuju kedalaman bumi. Tidak terlalu jauh, Sufang terbang di udara karena kelelahan. Tubuhnya jelas dalam kondisi terkoyak. Semakin bingung kesadarannya, semakin lambat kecepatannya dibandingkan dengan manusia biasa. Yuer mengaktifkan aura Dewa Artefak Dao di celah dewanya dan melindungi Sufang. Pada saat yang sama, dia terus bersorak untuk yang bayi Sufang yang tidak berdaya. Tuan, tunggu sebentar lagi. Formasi susunan ngarai ada di depan. Serangan Raja Iblis berkepala sembilan terlalu mendadak. Meskipun Yuer berhasil bertahan melawannya tepat waktu, itu masih terlambat. Tubuhku, yang baru saja pulih, terluka parah lagi. Yuer. Hua Hua Hua. Gemerisik gemerisik. Namun saat dia selesai berbicara, tubuhnya kehilangan keseimbangan dan jatuh dari awan ke dalam hutan di bawah. Dari suara lautan pepohonan memecah kesunyian, banyak dahan patah, dan dedaunan berguguran dari langit. Gravitasinya sangat mengejutkan. Uff. Di kedalaman hutan ada sebuah sungai kecil. Sufang terjatuh tepat ke dalam sungai, menciptakan percikan menakjubkan yang memercik ke segala arah, memecah kesunyian hutan. Yuer, aku mungkin harus tidur sebentar. Sebentar. Separuh tubuh Sufang datar rendam air. Matanya perlahan tertutup, dan bintik-bintik cahaya jatuh ke tubuhnya. Dia merasa seperti batu di permukaan air. Dalam celah ilahi, kesadaran Sufang tetap dalam keadaan bersila. Dia memberikan satu instruksi terakhir kepada Yu, R. sebelum dia perlahan menutup matanya dan tertidur lelap. Tubuhnya melayang di sungai. Tak lama kemudian, angin dingin dari hutan bertiup hingga membuatnya terombang ambing di permukaan air. Tanpa disadari, tiba-tiba terjadi hujan badai, dan dengan cepat berubah menjadi badai gunung. Alirannya segera membengkak, dan tubuh Sufang perlahan mengalir ke bawah mengikuti arus. Setelah terapung selama beberapa bulan, dari hutan ke pegunungan, lalu ke dalam hutan, tiba-tiba ia jatuh dari langit bersama aliran sungai. Ternyata ini adalah air terjun. Untungnya, air terjun itu tingginya hanya sekitar 10 kaki. Di bawahnya ada sebuah danau tersembunyi yang dikelilingi hutan dan pegunungan. Hah! Sufang jatuh ke dalam air lagi, dan airnya terciprat kemana-mana. Hingga seluruh tubuhnya melayang, ia bernapas secara alami, mengikuti ritme alam dan bernapas perlahan. Setelah terapung beberapa saat, perlahan-lahan ia melayang ke pantai bersama air. Desir-desir! Ketika Sufang masih agak jauh dari pantai, ada tebing tandus di bawah pegunungan hutan yang tersembunyi. Ada pesona di sekitar tebing. Pesona tersebut harus berupa formasi penginderaan dan digunakan untuk merasakan energi spiritual. Di dalam, ada seorang gadis muda berpakaian putih. Dia memegang pedang kayu persik bertatakan permata dan berlatih teknik pedang di udara. Teknik pedang gadis muda itu sama anggunnya dengan sosoknya. Dapat dikatakan bahwa dia selembut air, tanpa niat membunuh. Jelas sekali, dia juga seorang kultifator. Namun, aura yang dia keluarkan seperti seorang wanita dari keluarga bangsawan, dan berlatih pedang seperti menyulam. Sun Air Tiba-tiba, seorang wanita parubaya melayang dan langsung masuk ke dalam formasi. Wanita parubaya itu memegang senjata dingin. Sarumnya sepertinya terbuat dari es, dan jika dilepaskan, bisa langsung membekukan seorang penggarap. Dia adalah seorang kultifator yang kuat. Wanita parubaya itu menghentikan gadis muda itu dan berkata dengan serius, teknik pedangmu terlalu lembut dan halus. Tuan, pedangku tidak digunakan untuk membunuh orang. Gadis muda itu buru-buru membungkuk pada wanita parubaya itu. Dia terlihat kurus dan lemah, tapi dia berani membantah. Kamu sudah berkultifasi selama beberapa tahun. Aku melihat temperamenmu patuh, jadi aku membiarkanmu tinggal di sekte. Meskipun kamu telah berpartisipasi dalam beberapa misi, setelah bertahun-tahun menempa, pedangmu belum tidak berubah sedikitpun. Dunia budidaya bukanlah sebuah desa, dan para penggarap itu bukanlah orang biasa. Jika kamu terus mengembangkan dao pedang seperti ini, begitu kamu keluar dan menghadapi musuh yang kuat, kamu pasti akan mati. Jangankan orang luar, bahkan kakak-kakak magangmu dan kakak-kakak magangmu akan dengan mudah membunuhmu. Sun Er, kamu harus mengingat kata-kata Tuan. Pedang. Kata-kata wanita parubaya itu tulus dan sungguh-sungguh. Dia kelihatannya orang yang tajam, tapi sebenarnya dia sangat prihatin. Dia melepaskan pedang dingin di tangannya. Pedang digunakan untuk membunuh orang. Jika kamu memperlakukannya sebagai alat, kamu tidak akan pernah bisa mempelajari teknik pedang yang mendalam. Jika kamu terlalu baik, bahkan jika kamu melampauiku, kamu tidak akan bisa mempelajarinya. Mendapatkan pijakan di dunia kultivasi. Bahkan di sekte pedang pembakaran surga, kamu tidak akan bisa mendapatkan pijakan. Pada akhirnya, kamu akan digantikan oleh orang lain. Murid akan bekerja keras. Sun Er membungkuk sekali lagi. Sebentar lagi, ini akan menjadi hari di mana kakak-kakak magang seniormu dan kakak-kakak magang seniormu akan berkompetisi. Pemenangnya akan menjadi penguasa dan eselon atas sekte tersebut. Kamu tidak akan memiliki kesempatan ini setiap tahun. Berkultivasi dengan benar. Pada akhirnya, wanita parubaya itu tampak berkompromi. Dia menggelengkan kepalanya dan menghilang tanpa jejak. Pedang. Pedang yang membunuh. Mungkinkah pedangku tidak bisa menyelamatkan orang dan menjadi pedang yang menyelamatkan orang? Mungkin Tuhan benar. Aku mungkin tidak akan pernah bisa mengolah pedang yang menyelamatkan orang ini. Sun Er menenangkan diri untuk sementara waktu. Tiba-tiba, dia merasakan keringat di sekujur tubuhnya. Dia menyedot pedang kayu persik ke telapak tangannya, meninggalkan bekas pedang hijau di pergelangan tangannya. Dia keluar dari formasi dan berjalan ke pantai selangkah demi selangkah. Saat dia berjongkok, dia tiba-tiba berteriak ketakutan. Dia kemudian menggunakan ilusion Cloud Trope dengan bingung dan membungkusnya di sekitar air. Itu membungkus Su Fang seperti pangsit dan menggulungnya. Apakah dia mati? Ekspresi Sun Er kembali normal. Dia berjalan ke arah Su Fang, yang melayang di udara. Terikat oleh tali awan ilusi, Su Fang sedang tidur nyenyak. Dia membengkokkan jarinya dan perlahan menyentuh telapak tangan Su Fang. Lalu dia tiba-tiba menarik jarinya dan menghela nafas lega. Dia masih hidup. Dia masih hidup. Setelah menenangkan napasnya, dia membawa Su Fang ke dalam formasi. Dia mengeluarkan batu roh dan menciptakan formasi untuk Su Fang. Dia membimbingki spiritual keluar angkasa. Kemudian dia mengeluarkan pil esensi murni bermutu tinggi dan memberikannya kepada Su Fang. Dia bukan manusia fana. Dia seharusnya menjadi seorang kultifator. Tapi mengapa lukanya begitu serius? Dia merasa seperti manusia fana. Ki aslinya terlalu lemah. Tapi sepertinya dia tidak memiliki jindan. Saya tidak bisa merasakannya. Basis budidaya. Itu tidak terlalu bagus. Menyelidiki jindan seseorang tanpa izinnya terlalu tidak sopan. Tapi aku akan melupakannya. Dia ingin menjadi sesama murid sekte pedang. Tapi dia tidak seharusnya menjadi sesama murid sekte pedang. Sun Er masih berencana memeriksa secara menyeluruh basis budidaya Su Fang dan apakah mereka berasal dari sekte yang sama atau tidak. Pada akhirnya, dia menyerah dan membiarkan Su Fang tidur di ruang formasi. Dia pergi ke pinggiran formasi dan pergi ke pantai untuk mandi. Kemudian, dia kembali ke formasi. Setelah duduk bersila, dia mengeluarkan pedang kayu persik dan melihat sekeliling. Dia mengerutkan kening. Senior yang memberikan saya pedang harta karun berkata bahwa pedang penyelamat manusia dapat membantu saya mencapai dao agung tertinggi. Tetapi mengapa saya belum memahami dao penyelamatan manusia setelah ribuan tahun berkultifasi? Jika ini terus berlanjut, aku tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Aku hanya bisa mengembangkan teknik pedang pembunuh yang diwariskan oleh guru. Kemudian, aku bisa sekuat kakak bela diri senior dan kakak bela diri senior. Aku bisa membunuh goblin besar dan lindungi sekte itu. Gadis muda Sun Er sangat sedih. Matanya basah. Menguasai. Di belakang mereka, di tengah formasi. Pada titik tertentu, Su Fang tidak lagi tergeletak di udara. Sebaliknya, dia duduk bersila. Di celah ilahi, Yu Er tiba-tiba melihat yang bayi Su Fang bergerak. Dia segera memanggilnya. Yang bayi perlahan membuka matanya. Meski terlihat lelah, namun tetap terasa natural. Saya dibangunkan oleh kultifator perempuan di depan saya. Kalimat pertama Su Fang adalah melihat ke depan kultifator wanita. Putrinya berkata, itu adalah seorang kultifator yang baru saja mencapai alam transformasi abadi tingkat satu. Dia dapat dianggap sebagai seorang kultifator yang kuat. Namun, dia tidak memiliki ketajaman yang seharusnya dimiliki oleh seorang kultifator alam transformasi abadi. Sebaliknya, dia terlihat seperti seseorang yang baru mulai berkultifasi. Tidak ada orang seperti dia di dunia kultifasi. Setelah menghela nafas, Su Fang mulai mengaktifkan transformasi sembilan matahari sembilan. Dia menelan semua jenis sumber daya dan pulih dengan cepat. Saat wanita itu sadar, kesembuhannya tak terlukiskan. Sebelumnya, dia terluka parah oleh Raja Iblis berkepala sembilan. Dia hampir kembali ke keadaan sebelumnya. Untungnya, dia sudah pulih 30 persen. Jika ini terus berlanjut, selama dia berkultifasi di sini, dia seharusnya bisa pulih sepenuhnya dalam waktu singkat. Untung kamu sudah bangun. Sun Er tiba-tiba berdiri dan berbalik. Ketika dia melihat Su Fang duduk bersila, dia sangat terkejut sehingga dia segera mengangkat pedangnya. Namun, ketika dia melihat Su Fang tidak bergerak, dia dengan hati-hati menghampirinya. Dia memperhatikan bahwa Su Fang lebih natural. Dia tidak bisa melihat luka yang jelas. Aku bangun. Su Fang juga membuka matanya saat ini. Dia memandang gadis itu dengan tenang. Terima kasih. Formasi ini membantuku untuk bangun dengan cepat. Gadis itu bertanya dengan hati-hati, kamu bukan murid dari sekte pedang langit terbakar milikku. Tidak, saya seorang kultifator asing. Saya datang ke dunia melodi abadi untuk mencari harta karun. Namun, saya diserang oleh goblin besar di benua Raja Gagak. Saya melarikan diri kembali dengan luka serius. Ketika saya datang ke wilayah ini, saya tidak bisa menahan dan pingsan. Ketika saya bangun, saya ada di sini. Kamu masih berani pergi ke benua Kroking. Itu adalah tanah terlarang di dunia melodi abadi. Bahkan kekuatan besar seperti kita tidak berani memasuki tempat itu. Bahkan tetua kita pun akan ditindas. Cukup banyak dari surga pembakaranku para ahli pedang sekte juga meninggal di sana. Saya juga penasaran, jadi saya pergi untuk melihatnya. Kalau begitu kamu baik-baik saja. Tidak, lukaku sangat serius. Aku memperkirakan aku tidak akan bisa pulih dalam waktu kurang dari 10 tahun. Aku mungkin harus istirahat di sini sebentar. Aku tidak akan mengganggumu, kan? Selama kamu tinggal di sini dengan patuh, aku akan membiarkanmu tinggal. Namun, peraturan sekte pedang langit terbakarku sangat ketat. Lebih baik jika kamu tidak berkeliaran. Jika kamu bertemu tuanku, dia pasti akan membunuhmu. Bagaimana aku bisa berkeliaran? Aku bahkan sulit bernapas. Terima kasih telah menerimaku. Sufang menganggup dan menutup matanya dengan susah payah. Dia dengan gila-gilaan menggunakan segala macam metode untuk pulih. 719 Pada awalnya, Sun Er masih diam-diam berjaga-jaga, khawatir Sufang mempunyai niat buruk. Namun, dia telah duduk bersila selama beberapa tahun, tidak bergerak seperti batu besar. Baru pada saat itulah dia secara bertahap mempercayainya. Tidak bagus, tuanku ada di sini. Kamu harus bersembunyi di luar. Pada hari ini, Sun Er tiba-tiba bergegas keluar dari formasi luar, tampak gugup. Dalam formasi mantra, Sufang berhenti berkultivasi dan bangkit untuk melihat sekeliling. Baiklah, pergilah ke lembah terdekat. Tuan tidak akan mencurigaimu di sana. Ayo pergi. Sebelum Sufang bisa mengatur napasnya, Sun Er tiba-tiba menarik Sufang dan terbang keluar dari formasi. Mereka terbang melintasi puncak gunung dan tiba di sebuah lembah yang diselimuti awan, terisolasi dari dunia luar. Setelah mendarat, ini bukanlah tempat tanpa manusia. Sebaliknya, ada berbagai macam gubuk rumput, rumah kayu, dan beberapa manusia berjalan-jalan. Kebanyakan dari mereka menggali tanah dan menyiangi. Bukankah ini hanya sebuah desa kecil? Orang-orang ini adalah manusia fana yang saya selamatkan. Mereka tidak punya tempat tujuan, jadi saya membuatkan rumah untuk mereka di sini. Anda dapat memulihkan diri di sini dan bergaul dengan semua orang. Jangan berpikir Anda dapat menindas mereka hanya karena Anda seorang kultifator. Aku tidak akan memaafkanmu. Sun Er tiba-tiba mengangkat pedangnya dan menatap Sufang. Lalu dia berbalik dan terbang ke udara. Beberapa lelaki tua mendatangi Sufang dan membawanya ke lembah. Adik kecil, kamu juga diselamatkan oleh peri. Ayo, kami memiliki lebih dari seratus orang di sini. Ada tua, muda, wanita, dan anak-anak, serta dewasa muda. Semua orang dulu tinggal di tempat yang diserang oleh setan. Keluarga kami tersebar. Jika bukan karena peri, kami pasti sudah mati sejak lama. Memang benar, seperti yang dikatakan orang-orang tua itu. Semua orang di sini adalah manusia biasa. Tidak ada satupun kultifator. Semua orang bertemu dengan harmonis. Tidak ada pertengkaran di sini. Jika dunia besar adalah dunia abadi, maka tempat ini adalah dunia abadi kecil bagi manusia. Sufang dengan cepat bergabung dengan mereka, tetapi dia masih menemukan tempat jauh di dalam hutan untuk terus memulihkan diri. Aku sudah pulih 50%. Aku perkirakan dalam waktu kurang dari 10 tahun, aku akan bisa kembali ke kondisi puncakku. Lalu aku akan menerobos lapisan ke-8 dan melangkah ke lapisan ke-9 alam bencana. Agar manusia di luar tidak mengganggunya, Sufang menggunakan klon tanpa batas dan membentuk klon untuk menjaga di luar. Dia kadang-kadang melakukan kontak dengan manusia. Setelah bertahun-tahun pemulihan terus-menerus, kondisinya menjadi semakin baik. Pedang kayu busuk berkepala anjing dan lonceng gemetar surga bermata enam adalah harta karun yang cukup bagus. Pedang kayu busuk berkepala anjing seharusnya cocok untuk kugunakan, tapi lupakan saja. Pedang tak berujung telah dihancurkan. Aku perlahan-lahan harus menemukan harta sihir serangan yang kuat untuk digunakan. Awalnya, dia ingin menemukan harta ajaib untuk menggantikan pedang tanpa tepi. Sayangnya, setelah lama mencari, dia tidak dapat menemukan senjata yang cocok di antara puluhan ribu harta sihir tingkat raja. Flaming Cloud Spirit God, Raksasa Jadevasse, Fire Crystal Golem, Fire God Elephant, Instant Space Ring, dan True Devil Blood Plate semuanya merupakan harta pertahanan. Dia memang tidak memiliki harta karun ofensif yang bisa menggantikan pedang tanpa tepi. Pada saat yang sama, di pagoda enam jalan Suan Huang, dia mulai memadukan pedang naga kembar emas yang dia peroleh dari pangeran ketiga dengan pagoda enam jalan. Keduanya memiliki kekuatan emas dan perak, dan kualitasnya kurang lebih sama. Setelah perpaduan dua harta ajaib, terutama perpaduan pedang emas dengan pagoda enam jalan Suan Huang, harta ajaib kelahirannya akan mendapatkan jenis kekuatan ofensif lain. Itu bukanlah formasi, tapi harta ajaib. Misalnya, jika dia ingin menekan Big Goblin dan formasinya tidak dapat menundukkannya, dia dapat menggunakan pedang naga kembar emas untuk langsung membunuhnya. Menunggu pedang emas menyatu Setelah memasuki pagoda enam jalan Suan Huang, dia menemukan bahwa dia dapat menemukan lebih banyak emas dan perak untuk menempa lebih banyak pedang emas dan perak untuk membentuk formasi pedang. Tampaknya dia harus mengumpulkan lebih banyak emas dan perak, serta batu Suan Huang dan giyok primordial. Selain itu, pagoda enam jalan Suan Huang masih membutuhkan banyak bahan sebelum dapat ditingkatkan menjadi artefak Dao. Saya telah menyatu dengan energi pangeran ketiga. Sekarang, kecepatan pemulihan saya semakin cepat. Selain peningkatan besar-besaran dalam ki sejati saya, asal-usul dunia dewa purba dan ki kaisar juga luar biasa. Saya berhasil melakukannya. Tidak menyangka bahwa beberapa kali aku berhubungan dengan kekaisaran senyuan, aku akan mendapatkan asal-usul kekaisaran senyuan dalam jumlah besar. Karena kekaisaran senyuan ingin mengambil dunia kaisar fana milikku, lalu mengapa Su Huang tidak mengarahkan pandangan mereka pada dunia dewa primordialmu dan mengambil alih kekaisaran senyuanmu di masa depan. Sekarang saya memiliki begitu banyak asal dunia dewa primordial, ketika saya mencapai alam kenaikan di masa depan dan mendapatkan lebih banyak lagi asal dunia dewa primordial, bukan tidak mungkin bagi saya untuk menggantikan kekaisaran senyuan dan mengendalikan alam primordial. Dunia dewa. Karena dia telah menyatu dengan energi pangeran ketiga, kecepatan pemulihannya meningkat ke tingkat lain. Dia sudah pulih 70%. Su Huang menggunakan inti emasnya sebagai dunia untuk mengembangkan jalan kaisar. Dia perlahan-lahan menyatu dengan inti emas pangeran ketiga. Dia menyerap ki kaisar secara gratis. Itu berarti ki kaisar pangeran ketiga semuanya telah menjadi miliknya. Su Huang juga memiliki esensi pohon roh labu surgawi, tubuh sejati teratai hitam, tubuh fisik sempurna, lengan kiri kayu penjinak naga, kekuatan abadi, dan berbagai sumber daya lainnya. Kecepatan pemulihannya sudah sangat mengejutkan. Setengah tahun lagi berlalu. Tiba-tiba, dia mendengar gerakan di lembah. Dia berhenti berkultivasi dan keluar dari lembah. Dia melihat beberapa wanita parubaya mengelilingi Sun Er dan membicarakan sesuatu. Ternyata suasana hati Sun Er sedang buruk. Sesekali, dia datang ke lembah untuk menemui semua orang. Kali ini suasana hatinya sangat berbeda dari sebelumnya. Semua orang menanyakan alasannya. Sun Er dengan cepat memulihkan suasana hatinya. Ketika dia melihat Su Fang, dia memintanya untuk membantu semua orang menyingkirkan gulma. Su Fang tiba-tiba merasa seperti dia telah kembali ke Gunung Perpelki dan tinggal bersama anggota klannya di kuil. Karena itu, dia secara bertahap berintegrasi ke dalam atmosfer fana. Dia menyibukkan diri dengan semua orang dan merasa sangat nyaman. Di malam hari, dia bahkan makan bersama semua orang. Itu adalah makanan sederhana, tapi dia merasa itu mirip dengan buah roh. Su Fang dan Sun Er duduk bersama dan menyaksikan semua orang sibuk. Keduanya memiliki senyuman yang sama di wajah mereka. Sun Er tiba-tiba menghela nafas. Sayangnya, mereka diserang oleh binatang iblis dan hanya menyelamatkan saya. Jika saya tidak bertemu guru, saya mungkin sudah mati di hutan belantara. Apakah kamu menemui sesuatu yang tidak menyenangkan hari ini? Sepertinya Su Fang sengaja mengubah topik pembicaraan. Guru menyuruhku untuk mengembangkan teknik pedang pembunuh dan fokus pada hati yang membunuh. Dia berkata bahwa di masa depan, tidak akan ada tempat bagiku di dunia ini. Pada akhirnya, aku akan dibunuh oleh goblin besar atau oleh kultifator lain. Namun saya tetap ingin berkultifasi sesuai dengan ide saya sendiri. Walaupun saya sudah terbiasa dengan penipuan, perkelahian, dan segala macam pertumpahan darah di dunia ini, saya sering berpikir bahwa membunuh adalah satu-satunya pilihan. Bisakah musuh, kebencian, dan keluhan diselesaikan melalui pembunuhan? Sun Er sepertinya sedang berbicara pada dirinya sendiri. Saya merasa membunuh. Oleh karena itu, saya mulai mengikuti ide saya sendiri dan mencari jalur kultifasi yang dapat menyelamatkan orang. Teknik pedang yang saya kembangkan adalah berhenti membunuh dan menyelamatkan orang. Namun, saya belum mencapai apapun. Kakak dan adik senior saya semuanya telah mencapai alam transformasi bersayap. Saya satu-satunya yang berkultifasi dengan lambat. Haruskah saya menyerah? Su Fang mendengarkan dan menarik napas panjang. Tidak mungkin tidak ada pembunuhan di dunia ini. Kamu juga berpikir metodeku tidak akan berhasil. Apakah aku harus seperti orang lain dan terus membunuh? Maksudku adalah, kamu harus memikirkan caranya. Sebuah jalan, saya belum mencapai apapun setelah bertahun-tahun. Bagaimana saya bisa mendapatkan jalan? Mengapa Anda memiliki ide untuk menyelamatkan orang? Anda harus tahu bahwa di dunia kultifasi, semua orang dalam bahaya. Mereka ingin melindungi diri mereka sendiri dan membunuh orang. Saat itu, ketika saya pergi berlatih, saya bertemu dengan seorang senior tua. Ketika dia melihat bahwa saya tidak tega membunuh beberapa kultifator yang dikendalikan oleh Aura Iblis, dia muncul dan mengajari saya cara menyelamatkan orang. Dia berkata bahwa jika saya tidak membunuh orang, itu untuk menyelamatkan orang. Setelah berkultifasi selama bertahun-tahun, saya masih tidak mengerti apa artinya menyelamatkan orang. Sun Er memandangi manusia di sekitarnya. Saya bersikeras untuk membawa manusia ke sini, dan pada akhirnya guru menyetujuinya. Tetapi apakah ini menyelamatkan manusia? Jika ini menyelamatkan manusia, bukankah saya harus menyelamatkan semua manusia dan membangun tempat terpencil? Ini bukan menyelamatkan teman-teman, ini adalah persembunyian. Saya sangat memahami bahwa ini dapat menyelamatkan mereka untuk sementara, tetapi tidak dapat menyelamatkan mereka selamanya. Sebenarnya pengalamanmu mirip dengan pengalamanku. Saat aku masih muda, keluarga ku juga musnah. Tanganku juga berlumuran darah. Tapi jangan khawatir, orang yang kubunuh adalah orang-orang yang ingin membunuhku. Jika mereka tidak memaksaku ke dalam situasi putus asa, aku tidak akan membunuh mereka. Jika kamu benar-benar ingin berjalan-jalan yang berbeda, maka Anda harus fokus untuk menemukannya. Saya rasa menyelamatkan orang dimulai dari membunuh orang. Jika Anda tidak mengerti mengapa Anda harus membunuh orang, maka Anda tidak akan dapat menemukan cara untuk menyelamatkan orang. Dia tiba-tiba berdiri. Baru-baru ini, aku sudah cukup pulih. Aku bisa membantumu melatih pedangmu. Biarkan aku melihat betapa kuatnya teknik pedang sekte pedang langit terbakar milikmu. Sun Er sangat terkejut. Oh, aku merasa kamu tidak berada di alam transformasi sayap. Selain itu, kamu terluka parah. Jika kamu berlatih teknik pedang denganku, aku, aku khawatir aku akan melukaimu dan mempengaruhi pemulihanmu. Saya baik-baik saja. Anda membutuhkan seseorang untuk melihat kelemahan Anda. Saya merasa berlatih teknik pedang dengan saya akan sangat bermanfaat bagi Anda. Siapa tahu, itu bahkan mungkin membantu Anda menerobos kemacetan Anda. Kalau begitu, ayo pergi ke barisan. Keduanya segera terbang keluar lembah. Mereka sampai di kawasan hutan di samping danau. Di depan tebing, tangan kanan Sun Er dengan lembut meraihnya, dan pedang kayu persik dengan cahaya roh berelemen kayu muncul. Melihat pedang kayu persik, Su Fang tahu bahwa itu tidak biasa. Pedang roh berelemen kayu yang luar biasa. Pedang terbang lainnya terlalu kejam saat membunuh orang. Saya memilih pedang kayu persik ini karena saya tidak ingin melukai orang atau bahkan membunuh orang. Berdengung. Pedang ki muncul di telapak tangan Su Fang. Itu bukanlah harta ajaib, tapi pola sejati daun teratai. Itu terjalin untuk membentuk pedang ki. Hati-hati, sekte pedang surga terbakar saya memiliki teknik pedang yang tak terhitung jumlahnya. Saya mengolah teknik pedang air jernih. Niat pedang itu seperti air, terus-menerus dan tanpa akhir. Jika kuat, itu akan membentuk badai tirani. Hua-hua. Sun Air mengambil inisiatif menyerang. Dia tiba-tiba berjinjit, seringan kupu-kupu yang menari, dan kemudian tiba-tiba menjadi ganas di udara. Pedang kayu persik meledak dengan gelombang pedang ki yang terjalin, berubah menjadi angin pedang yang ingin membunuh Su Fang. Teknik pedang air jernih. Tidak buruk. Di bawah tatapan Su Fang, Sun Air, yang berada di tengah angin pedang, menebas ratusan teknik pedang dalam satu tarikan nafas. Pada akhirnya, dia menyatukan angin pedang yang mengejutkan. Zizi Zizi. Menghadapi serangan yang begitu kuat, Su Fang tetap tenang dan tenang. Seolah-olah dia telah mengakar di tempat saat dia menusuk dengan pedang ki berbentuk teratai. Energi pedang berbentuk teratai yang tak terhitung jumlahnya bertabrakan dengan angin pedang dengan suara gemuruh. Setelah dua pedang ki bertabrakan, Sun Air tiba-tiba keluar dari pedang ki yang bertabrakan dengan aura yang mengesankan. Dia tiba-tiba menebas Su Fang dengan pedangnya. Bang! Su Fang juga menusuk dengan pedangnya seperti capung yang meluncur di permukaan air. Saat pedang itu bertabrakan, Sun Air mempercepat langkahnya. Seolah-olah dia telah menciptakan ilusi yang tak terhitung jumlahnya. Dalam sekejap mata, pedang kayu persik sepertinya ada di mana-mana, mengelilingi Su Fang. Cii! Serangan itu secepat kilat. Tampaknya ada pedang kayu persik di sekelilingnya, tetapi pedang kayu persik yang asli meninggalkan tangannya dan menusuk bahu kanan Su Fang. Su Fang juga menghindari pedang itu dengan teknik gerakan yang aneh. Namun, dia terkejut karena Sun Air mengaktifkan pedang kayu persik dan menggunakan teknik pedangnya secara ekstrim. Pada saat ini, auranya menyatu sempurna dengan pedang kayu persik. Saat dia berkedip, pedang ki membentuk aura yang melonjak dan ganas. Pedang ki itu seperti banjir, menekan Su Fang. Hanya teknik pedangnya saja yang luar biasa. Jika diaktifkan dengan kekuatan magis yang besar, bisa membentuk sungai pedang ki yang panjangnya ratusan kaki. Dia mengaguminya. Namun, saat ini, Su Fang melakukan sesuatu yang tidak dapat dijelaskan. Dia mengelak tepat waktu, tetapi di udara, dia muncul di depan pedang ki. Oh tidak! Sun Air berteriak ketakutan. Engah! Tetapi, pedang ki menembus tubuh Su Fang seperti kilat. 720. Ketika pedang itu menembus tubuh Su Fang, pedang ki menghancurkan tubuh Su Fang seperti pisau panas menembus mentega. Sun Air menjerit dan gemetar ketakutan. Dia dengan cepat menekan pedang ki, tetapi pedang kayu persik masih menembus tubuh Su Fang. Pedang ki mencabik-cabik tubuhnya. Wajahnya pucat, dan dia melepaskan pedang kayu persik karena ketakutan. Air mata mengalir dari sudut matanya. Tidak, kenapa kamu tidak menghindar? Kamu telah membunuhku. Su Fang sedikit gemetar, tapi dia tidak memuntahkan darah. Entah kenapa, dia sangat tenang. Inilah rasa membunuh, inilah perasaan membunuh. Terkadang, membunuh bukanlah sesuatu yang bisa kamu putuskan. Bahkan jika kamu tidak ingin membunuh, kamu harus membunuh orang. Sun Air tidak dapat mempercayainya untuk waktu yang lama. Kenapa pedangku? Menyelamatkan orang adalah niat awal Anda, tetapi membunuh orang bukanlah niat Anda. Sama seperti tanaman yang akan mati karena kekeringan, jika terkena hujan badai, mereka akan basah kuyuk dan mati. Yang saya maksud adalah semacam ketidakberdayaan. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat dikendalikan oleh manusia maupun langit. Jika kamu terlalu keras kepala, malah akan menciptakan situasi seperti ini. Mengapa kamu tidak mengambil langkah mundur dan memikirkan cara yang lebih baik untuk menyelamatkan orang? Pedangmu bisa memang menyelamatkan orang, tapi juga bisa membunuh orang. Selanjutnya, kamu harus mengetahui rasanya membunuh orang. Hanya dengan mengalami perasaan ini kamu bisa datang dari hatimu dan menyelamatkan orang dari pembunuhan. Pedang yang membunuh orang juga merupakan pedang yang menyelamatkan orang. Sama saja dengan dewa lainnya. Kemampuan, teknik budidaya macam apa yang mendarat di tangan orang tersebut akan menimbulkan hasil yang berbeda. Tidak semua orang yang mengembangkan teknik budidaya iblis itu jahat. Ini adalah prinsip yang sama dengan pedang di tangan orang tersebut. Jangan menangis, oke, aku baik-baik saja. Tiba-tiba, Su Fang tersenyum. Anda baik-baik saja. Sun Er tidak bisa mempercayainya. Dia menyeka air matanya dan melihat dengan cermat. Memang benar demikian. Baru kemudian dia menyadari bahwa Su Fang tidak memuntahkan darah apapun setelah terkena pedang kayu persik. Itu terlalu tidak normal. Dia berseru kaget, klon. Hua. Su Fang yang lain muncul di samping. Su Fang yang terkena pedang kayu persik langsung hancur, berubah menjadi pecahan ki sejati dan akhirnya menjadi debu. Rumah Mahoni kembali ke tangan Sun Er, menyebabkan dia gemetar selama beberapa saat sebelum akhirnya dia percaya bahwa Su Fang tidak mati di bawah pedangnya. Aku masih hidup dan sehat, tapi di dalam hatimu, kamu sudah mengalami kematian. Pedangmu sudah berlumuran darah. Mungkin di masa depan, kamu akan bisa menemukan cara untuk menyelamatkan orang. Su Fang mengangguk, seperti hembusan angin sejuk, teknik pedang sekte pedang langit terbakarmu memang lumayan. Teknik pedang air jernih dijalankan secara alami dan lancar, luas dan melimpah, namun belum mencapai titik ekstrim seperti itu. Namun, untuk dapat memahami esensi dari jalan pedang setelah berkultivasi sampai akhir juga tidaklah buruk. Setelah mendengar ini, Sun Er merasa seperti sedang berhalusinasi. Apakah kamu seorang senior? Bukan, aku bukan seniormu. Kamu sudah berkultivasi selama ribuan tahun. Kalau kita hanya bicara soal waktu, kamu tetaplah seniorku. Aku masih perlu waktu untuk pulih sepenuhnya. Jika kamu tidak punya apa-apa lagi, lakukan selama ini, kamu akan datang padaku untuk berlatih pedang. Aku sudah berada pada tahap di mana aku sudah melupakan jurus-jurusnya dan hanya peduli pada niatnya. Ini akan sangat membantumu dalam memahami pedang Dao. Maksudnya, itulah puncak jalan Dao yang hanya bisa dipahami oleh raksasa yang hampir mencapai puncaknya. Saya juga memahaminya secara tidak sengaja. Sayangnya, saya telah mengembangkan terlalu banyak kemampuan ilahi dan terlalu banyak gerakan. Itu terlalu rumit, jadi saya ingin menemukan cara untuk menyelesaikan masalah ini. Namun, saya tidak mengetahuinya dengan menggabungkannya esensi dari berbagai teknik, saya secara tidak sengaja akan memahami kekuatan Dao. Berjanjilah padaku. Anda tidak diperbolehkan mati di masa depan. Baiklah, aku tidak akan mati. Bahkan jika aku mati, itu akan menjadi tiruan. Benar-benar berjanji padaku. Tentu saja. Kalau begitu, teruslah berlatih pedang bersamaku. Kamu harus memberitahuku niat yang telah kamu gabungkan. Baiklah, itu tergantung pada pemahamanmu. Sufang tersenyum dan mengangguk, mengambil pedang teratai hijau ki. Seluruh tubuhnya memancarkan aura yang lebih unggul daripada memiliki pedang tanpa pedang. Dentang. Dentang. Sun Er sama sekali tidak berhati lembut. Kali ini, pedang kayu persik tidak sopan. Sama seperti sebelumnya, itu berubah menjadi langit penuh pedang ki yang menembus. Seolah-olah mereka mengelilingi Sufang dan menusuk ke arahnya. Sekte pedang surga terbakar. Ini hanya bisa dianggap sebagai sekte kelas dua. Penghalangnya juga sangat luas, meliputi area pegunungan, hutan, dan danau yang luas. Pada saat ini, di kedalaman pegunungan yang dikelilingi danau, ratusan murid mengelilingi penghalang di puncak gunung. Di dalam, dua murid laki-laki sedang berkelahi. Sun Er juga menunggu di dekat penghalang. Murid-murid terdekat semuanya berada di alam bencana. Mereka berdiskusi di bawah, kali ini, beberapa kakak dan adik senior berkompetisi. Ini pemandangan yang langka, siapapun yang mendapat tempat pertama akan menjadi penguasa. Menurutku kakak laki-laki Wang Song Tian dan kakak perempuan Cheng Ying adalah orang yang paling percaya diri. Kakak senior Cheng Ying memiliki peluang menang yang lebih tinggi. Dia adalah murid nomor satu di bawah guru. Itu belum tentu benar. Meskipun kakak senior Wang Song Tian adalah seorang laki-laki, dia juga telah diasuh dengan baik oleh guru. Terlebih lagi, aku mendengar bahwa dia baru-baru ini mengembangkan teknik pedang yang luar biasa. Singkatnya, kakak dan adik lainnya tidak punya harapan. Banyak murid yang menatap kedua gadis itu. Adapun Sun Er dan ahli alam transformasi bulu lainnya, mereka seperti orang yang lewat. Formasi itu tiba-tiba bergetar. Salah satu pria rilem masih dan pingsan. Pedang terbangnya jatuh ke tanah. Orang lain dengan mudah menang. Wang Song Tian. Saat lelaki pingsan itu digendong, terdengar suara auman harimau. Seorang pria yang belum genap 40 tahun masuk ke dalam formasi sebagai ahli alam transformasi bulu tertinggi. Banyak orang menatap pria bernama Wang Song Tian. Kultifasinya sangat kuat. Dia telah mencapai alam transformasi bulu tingkat tinggi. Di sekte pedang surga terbakar, dia jelas merupakan orang yang terkenal. Pedang ki kembali meledak dari formasi susunan, lapisan demi lapisan saling terkait satu sama lain. Kadang-kadang, pedang ki berubah menjadi api dan membakar segalanya. Ditambah dengan sifat pedang ki yang sangat tajam, pedang ki dapat membunuh kultifator alam transformasi bulu tingkat rendah manapun. Pertarungan antara keduanya menyebabkan para murid di sekitarnya bertepuk tangan dan bersorak. Adik perempuan, apakah kamu masih ingin naik dan menantang mereka? Di luar formasi, seorang wanita berusia 24 atau 25 tahun berdiri di dekat Sun Air. Dia meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan pedang di punggungnya. Dia berdiri di samping Sun Air. Dia sepertinya tidak sabar untuk memasuki formasi. Sun Air buru-buru menggelengkan kepalanya. Adik perempuan tidak memiliki kekuatan kakak perempuan. Saya tidak berani memasuki arena, tetapi saya tetap ingin naik dan mencoba. Jangan terlalu mempermasalahkan perkataan guru. Beberapa hari yang lalu, guru sering memilih kami bahwa ki pedangmu terlalu lembut, seperti Sulaman. Kamu mungkin peduli akan hal itu, jadi kamu ingin naik dan membuktikan diri. Wanita itu memiliki aura heroik seorang pria. Jika kamu bertemu dengan kakak perempuan senior, aku bisa bersikap lunak padamu dan melindungimu. Tetapi kakak laki-laki senior itu bukanlah orang-orang yang melindungi kaum hawa. Kamu adalah murid tertutup terakhir yang diterima guru. Guru menyukaimu paling. Terima kasih banyak atas ajaran kakak perempuanku, jawab Sun Air penuh hormat. Dalam waktu kurang dari setengah dupa. Energi pedang berapi api Wang Song Tian menerobos gerakan pedang lawannya dan menempelkan pedangnya ke leher lawannya. Dia menolek kewanita parubaya di puncak formasi dan dengan dingin menangkupkan tinjunya. Menguasai. Aura kuno tertinggi wanita parubaya menyapu dirinya. Siapa lagi yang ingin naik dan menantang mereka? Sekte kami hanya mendapat satu tempat dalam seribu tahun terakhir. Jika Anda ingin menjadi penguasa, Anda harus menunggu seribu tahun lagi. Wanita yang tadi berbicara dengan Sun Air melayang ke udara. Murid Cheng Ying bersedia mencobanya. Di dalam formasi, Wang Song Tian memadatkan qinya dan berteriak, kakak senior Cheng, tolong. Cheng Ying terbang ke dalam formasi. Dalam sekejap, qi dingin dan energi pedang muncul di sekelilingnya. Metode kakak senior Wang sungguh luar biasa. Begitu banyak kakak senior dan kakak muda yang telah mengalahkanmu, namun pada akhirnya, tak satu pun dari mereka yang bisa menandingi kakak senior. Baru-baru ini, seni pedang pembakaran surga milik kakak senior telah menembus level lain, mencapai level api beruang langit dan bumi. Kudengar kakak senior juga sedang menguji jurus ini. Tapi jika kamu menggunakan qi dingin di pedangmu, aku khawatir kamu tidak akan mampu menahan gerakan adik juniornya. Kalau begitu, mari kita mencobanya. Qi pembakaran surga. Wang Zhongtian sangat percaya diri, dan aura penguasanya meningkat. Setelah mengatakan itu, dia mengaktifkan sejumlah besar pedang qi yang menghanguskan. Dia menunjuk ke udara, dan dengan serangkaian suara mendengung, dia mengambil sejumlah besar energi pedang dengan kedua tangannya. Lapisan pedang qi yang terbakar segera melesat ke arah Cheng Ying. Dia dikelilingi oleh pedang qi yang terbakar. Jika dia menyentuhnya, dia mungkin akan terbakar. Cheng Ying telah mengaktifkan sebagian qi dingin di sekitarnya. Dalam sekejap, dengan dia sebagai pusatnya, dia terus-menerus membentuk segel. Gelombang pedang qi yang dingin mengembun di udara, dan berdesir saat menebas ke arah pedang qi yang terbakar. Pedang qi kedua ahli itu langsung bentrok. Meskipun kedua pedang qi itu berbentuk dingin dan panas, tanda dan pola yang dipadatkan oleh pedang qi itu sama. Oleh karena itu, tidak satu pun dari kedua murid tersebut yang memiliki keuntungan yang jelas. Setelah pertempuran sengit, setiap kali keduanya menyerang, akan ada ribuan pedang qi yang menebas. Hanya para penggarap alam transformasi bersayap yang dapat memadatkan begitu banyak pedang qi dalam sekejap. Jika itu adalah seorang penggarap alam bencana, itu tidak mungkin. Kedua murid ini adalah eksistensi terkuat di dojo ini. Mereka juga mewakili kekuatan inti dari sekte pedang pembakaran surga. Sungguh luar biasa. Ketajaman serangan mereka hampir membuat formasinya hancur. Api beruang langit dan bumi. Satu jam kemudian, Wang Zhongtian tiba-tiba menggigit jarinya, dan membentuk ribuan segel. Tungku pedang bumi yang mendalam. Cheng Ying juga menggunakan jurus yang kuat. Pada saat ini, dua aura pedang besar dimulai dari ledakan internal, menyebabkan formasi dipenuhi dengan bintang pedang yang meledak yang dibentuk oleh pedang Zhengming Qi. Meski terlihat seperti gerakan ini, sebenarnya gerakan itu berisi segel dan pola yang tak terhitung jumlahnya. Ini adalah puncak dari budidaya kedua murid. Jika tidak, tanpa kerja keras seperti itu, mereka tidak akan bisa menggunakan gerakan destruktif tersebut. Of. Sesosok tersapu oleh pedang qi. Itu adalah Wang Zhongtian. Dia hampir jatuh. Dia menggunakan satu tangan untuk menekan penghalang formasi, dan buru-buru berteriak pada sosok yang menyerangnya. Kakak senior, aku kalah. Cheng Ying menarik kembali auranya. Adik laki-laki juga sangat kuat. Hanya saja kakak senior telah menggabungkan jurus pedang lain pada teknik pedang pembakaran surga. Ini bisa dianggap semacam inovasi, jadi aku bisa menekan kakak muda sedikit. Suara mendesing. Pihak yang kalah meninggalkan formasi dalam keadaan menyedihkan. Wanita parubaya di luar yang mengendalikan situasi merasa bersyukur. Cheng Ying telah bekerja sangat keras akhir-akhir ini. Setiap orang harus belajar dengan baik. Apakah ada murid lain yang ingin datang dan mencoba? Pada saat ini, lingkungan sekitar menjadi tenang. Tidak ada yang berani melihat aura menakutkan Cheng Ying. Sun Er tiba-tiba keluar. Kakak senior, kakak muda bersedia mencoba. Su Er Sun. Sebelum Cheng Ying dapat berbicara, wanita parubaya itu berbicara. Dia sangat serius. Ini adalah arena kompetisi. Hati-hati jangan sampai melukai orang lain. Guru, saya juga telah berkultivasi selama periode ini. Saya harap Anda dapat memberi saya kesempatan ini. Sun Er sangat serius saat dia membungkuk dan meminta. Hati-hati. Terima kasih Tuan. Sosok Sun Er melintas dengan lembut saat dia terbang ke dalam formasi. Cheng Ying tersenyum bahagia. Adik junior, kamu harus berhati-hati. Tingkat kultivasi kita terpisah beberapa langkah. Saya akan menggunakan 30% kekuatan saya. Jika kamu tidak bisa menerimanya, panggillah lebih awal agar pedang tidak tanpa ampun. Tidak diketahui dari mana kepercayaan diri Su Er Sun berasal, tetapi dia tiba-tiba menjawab di depan umum, Terima kasih, kakak senior. Kakak senior dapat menggunakan kekuatan penuhmu. Para murid di bawah sangat terkejut. Mereka tidak tahu mengapa murid yang dikenal semua orang memiliki kepribadian terbaik tiba-tiba berubah hari ini. Kalau begitu perhatikan baik-baik. Karena kamu mengolah teknik pedang air jernih, aku akan menggunakan teknik pedang air jernih, bekas luka panjang riak air. Cheng Ying mengambil langkah pertama ke depan, lalu terus melangkah ke udara. Kecepatannya cepat, dan saat dia bergerak, dia membawa pedang ki yang padat, langsung menekan Su Er Sun di tengah dengan kekuatan yang menghancurkan. Suara mendesing. Semua orang mengira Su Er Sun akan bertarung langsung dan menentukan pemenangnya dalam sekejap. Siapa sangka dia akan membuat semua orang ternganga? Dia meringis kaget dan benar-benar menghindari momentum pedang. Terima kasih telah menonton!